Keputusan Suan Lingzi membuat Su Fang sangat gembira. Selanjutnya, Su Fang mulai bersiap memasuki reruntuhan kekacauan untuk melatih dan mengumpulkan informasi tentang reruntuhan kekacauan. Berita tentang Su Fang menantang pagoda Suan Ling juga menyebar ke seluruh sekte Kun Su dalam beberapa hari yang singkat, menyebabkan eselon atas dan banyak murid khusus terkejut. Sebelumnya, ketika dia menantang murid resmi, orang-orang paling terkejut dan kemudian menertawakannya. Namun kali ini, tantangan pagoda Suan Ling cukup menarik perhatian. Orang-orang tidak lagi mencampur adukan nama Mo Feng Hua dengan orang idiot dan sampah, dan malah memberi nama ini Aura seorang jenius. Murid-murid istimewa itu merasakan ancaman yang sangat besar. Untungnya, turnamen Kamiko Hosino tinggal kurang dari 10 ribu tahun lagi, atau semua murid khusus akan memperlakukannya sebagai lawan yang kuat. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Pada saat ini, Pak Man Cong kembali dari kerajaan ilahi. Karena toko tempat Tuan Mo berada di segel oleh sekte ilahi, setelah segelnya dibuka, Tuan Mo juga menghilang tanpa jejak. Pak Man Cong hanya bisa kembali untuk melapor pada Su Fang. Tuan Mo itu jelas merupakan sosok yang tiada tarannya, dan sekte Dewa Kun Su mengetahui tentangnya. Saya awalnya berencana meminta dia menyempurnakan alat ilahi natal yang kuat untuk saya, tetapi sekarang saya tidak memiliki kesempatan. Su Fang merasakan gelombang penyesalan, tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Alat ilahi hanyalah pendukung, dan kultivasi seseorang adalah jalan yang benar. Penggunaan alat-alat ilahi yang berlebihan tidak bermanfaat bagi budidaya. Selanjutnya, Su Fang mulai bersiap untuk reruntuhan kekacauan. Reruntuhan kekacauan penuh dengan bahaya, dan bahkan murid khusus pun bisa terjatuh ke dalamnya. Su Fang tidak berani gegabuh, dan harus melakukan segala macam persiapan yang matang. Pada hari ini, seorang murid khusus datang ke pagoda Suan Ling, dan dibawa ke istana Su Fang oleh Pak Man Cong. Murid istimewa ini bernama Yin Chi, dan cukup terkenal di sekte Kun Su, bahkan melampaui Mo Yuntian. Saat tiga Raja Ilahi tinggal di sekte Kun Su Ilahi, Yin Chi dipindahkan untuk melayani tokoh-tokoh penting di sekitar tiga Raja Ilahi. Setelah melihat Su Fang, Yin Chi dengan bangga berkata, Mo Feng Hua, datanglah ke istana Tuan Lu. Tuan Lu telah memutuskan untuk menyempurnakan artefak dewa kelahiran untukmu. Tuan Lu telah setuju untuk menyempurnakan senjata ilahi natal untukku. Su Fang terkejut. Sebelumnya, Suan Lingzi dengan rendah hati menemui guru Lu untuk memohon, namun hasilnya ditolak mentah-mentah. Saat ini, dia berinisiatif mengusulkan untuk menyempurnakan artefak kelahiran untuk Su Fang. Sungguh aneh. Tuan Lu bersedia menyempurnakan senjata ilahi natal untukmu. Untuk apa kamu ragu-ragu? Ingat, jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, jika bahasa San Sekerta mengetahuinya, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Tuan Lu, kata Yin Chi Dingin. Mungkinkah Tuan Lu mengetahui tentang penampilanku dalam persidangan pagoda Suan Ling, dan itulah mengapa dia ingin menyempurnakan senjata untukku? Su Fang tidak dapat menebak niat guru Lu, tetapi karena dia telah setuju untuk menyempurnakan senjata ilahi natal, tentu saja itu adalah hal yang baik. Jadi Su Fang mengikuti Yin Chi dan meninggalkan pagoda Suan Ling. Mereka melewati formasi dan tiba di istana Tuan Lu. Tunggu di sini dengan hormat. Tuan Lu akan tiba di sini sebentar lagi. Yin Chi membawa Su Fang ke ola samping dan menyuruh Su Fang menunggu di sini. Lalu dia pergi karena malu. Ola samping ini jelas merupakan tempat guru Lu menyempurnakan senjata. Di tengah ola ada kuali besar yang memancarkan gelombang api yang membakar, membuat seluruh ola menjadi sangat panas. Di sekitar ola samping, ada bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya sangat berharga, menyebabkan Su Fang menjadi sangat iri. Namun, yang paling dipedulikan Su Fang bukanlah bahan pemurniannya, melainkan kualinya. Di dalam aura kuali, ada ki ungu hamil besar yang sangat lemah, menyebabkan roh ki dharma ungu gemetar karena kegembiraan. Kuali ini pasti telah menyempurnakan banyak senjata ilahi sebelumnya. Itulah sebabnya ki ungu hamil besar lahir. Ini adalah ki ungu hamil hebat yang lahir saat senjata ilahi lahir. Ini lebih baik daripada harta dharma manapun di dunia luar. Itu bagus untukku. Su Fang melepaskan kemampuan lingkaran penuhnya. Setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia mendekati kuali dan diam-diam mendesak roh ki dharma ungu untuk menyerap ki ungu hamil besar di dalam kuali. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ki ungu hamil besar dilahap seluruhnya oleh roh ki dharma ungu. Sangat disayangkan bahwa ki ungu hamil hebat terlalu sedikit. Meskipun roh ki dharma ungu mengalami beberapa perubahan, perubahannya tidak terlalu kentara. Jika aku ingin melahap lebih banyak ki ungu hamil besar, aku hanya bisa memasuki pagoda pemurnian senjata. Aku hanya bisa memikirkan cara lain di masa depan. Su Fang merasakan gelombang penyesalan. Tiba-tiba, Su Fang merasakan ada dua orang yang mendekati aula samping. Dia segera menjauh dari kuali dan berdiri di sana dengan hormat. Kemudian, Su Fang merasakan aura kedua orang ini sangat familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xia Yunji. Xia Kijun. Dia tidak menyangka Xia Yunji dan Xia Kijun juga datang ke aula samping. Setelah beberapa saat, Xia Yunji dan Xia Kijun berjalan berdampingan ke aula. Melihat Su Fang, keduanya sama sekali tidak terkejut. Mereka sepertinya mengira Su Fang akan ada di sini. Mo Fenghua, kedatanganmu di sini sama dengan kematianmu. Xia Yunji memandang Su Fang dengan dingin dan malu. Hati Su Fang mencelos. Dia berkata dengan lemah, kamu berani bertarung di sini. Xia Kijun berteriak dengan dominan, Mo Fenghua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Di alam Dewa Kun Su, apakah Anda diam-diam mempermainkan dan menyebabkan kultifasi Tuan Muda ini menjadi salah? Su Fang berkata dengan terkejut, kultifasi Tuan Muda Xia di alam Dewa Kun Su salah. Hari itu, saya melihat penampilan agung Tuan Muda Xia. Anda telah mencapai kesuksesan besar dalam kultifasi Anda dan luar biasa perkasa. Bagaimana sepertinya ada yang tidak beres? Xia Kijun memikirkan pemandangan di luar alam Dewa Kun Su di mana dia disambut dengan hormat oleh semua orang. Tiba-tiba dadanya serasa dihantam palu yang berat. Dia sangat marah hingga matanya terbakar api. Apakah itu kamu atau bukan? Dan tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menyebabkan Tuan Muda ini terluka, Mo Fenghua, kamu tidak akan melarikan diri hari ini. Xia Kijun berkata dengan dingin, semut rendahan, jika bukan karena Suan Lingzi, Tuan Muda ini pasti sudah mengambil kepalamu. Mengapa saya harus menggunakan metode seperti itu? Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan Suan Guang, yang mendarat ditumpukan bahan pemurnian tidak jauh dari situ. Engah, engah. Bahan pemurnian yang berharga itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Xia Yunji berteriak, Mo Fenghua, kamu berani mencuri bahan pemurnian Tuan Lu. Ah. Dia kemudian menjerit sangat tajam. Kemudian, dengan hoof jubah daoisnya terkoyak, memperlihatkan kulit seputih salju dan celana dalam berwarna merah. Su Fang terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Mo Fenghua, kamu, kamu berani menghancurkan materi Tuan Lu dan bersikap kasar padaku. Berhenti, kamu binatang tak tahu malu. Xia Yunji berteriak keras. Su Fang dengan dingin menatap Xia Yunji dan mengejek, tidak apa-apa jika kamu menunjukkannya di depanku, tapi tidak baik jika saudaramu sendiri melihatnya. Xia Yunji langsung marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Mo Fenghua, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kali ini, bahkan Xuan Lingzi tidak bisa menyelamatkanmu. Mo Fenghua, kamu menghancurkan harta Tuan Lu dan menganiaya Yunji. Kamu benar-benar gila. Aku akan membunuhmu. Xia Kijun berteriak dengan marah. Tiba-tiba, aura yang menggemparkan bumi meledak dan menyerang Su Fang. Ledakan. Meskipun Xia Kijun belum pulih dari luka-lukanya di alam dewa Kunsu, dia masih seorang ahli yang melampaui alam dewa. Dia hampir dua tingkat lebih tinggi dari Su Fang. Bagaimana Su Fang bisa menolak? Tulang dada Su Fang hancur, dan organ dalamnya dihantam oleh kekuatan yang agung, menyebabkannya hancur. Dia memuntahkan setegup darah yang berisi pecahan organ dalamnya, dan tubuhnya terlempar. Dia bertabrakan dengan kuali berharga itu, menyebabkan suara gemuruh yang besar. Pasangan pesina ini ingin membunuhku di sini. Jadi ternyata Tuan Lu tidak memanggilku ke sini untuk menyempurnakan senjata ilahi kelahiran untukku, tetapi untuk memasang jebakan untuk membunuhku. Su Fang tiba-tiba mengerti. Tuan Lu sebenarnya berkolusi dengan saudara-saudara Xia dan membuat jebakan seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaan Su Fang. Su Fang merasakan seluruh tubuhnya hancur. Energi bumi Xia Kijun mengandung kekuatan grendau yang dapat mengubah tubuh dewa menjadi batu. Itu membuat tubuh dewa dan istana dewa menjadi kokoh. Sampah? Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Xia Yunji sangat senang. Xia Kijun menatap Su Fang dengan dingin seolah sedang melihat orang mati. Kamu ingin membunuhku, Su Fang? Kamu juga akan membayar mahal. Hati Su Fang bersinar karena tekat. Dia mengaktifkan energi yang miliknya. Api yang murni dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan memurnikan energi bumi. Tubuh dewanya yang membatu segera pulih sedikit. Su Fang membalik telapak tangannya dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Setelah dia menghancurkannya, Suan Guang Kuning menutupi tubuhnya, membentuk aura pelindung ilahi yang sangat tebal. Di saat yang sama, aura meledak dan keluar dari Aula, menghilang tanpa jejak. Mo Feng Hua adalah satu-satunya cucu Suan Lingzi. Bagaimana dia bisa memberinya metode yang menyelamatkan nyawa? Rune ini dibuat setelah Su Fang menantang Fan Su dengan sumpah darah. Suan Lingzi khawatir bahasa Sansekerta akan menyakiti Su Fang, jadi dia menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk membuat Rune ini untuk Su Fang. Pada saat kritis, menghancurkan Rune dapat melepaskan aura dewa pelindung. Pada saat yang sama, hal itu dapat memperingatkan Suan Lingzi. Selama seseorang berada dalam alam dewa kunsu, Suan Lingzi akan bisa merasakannya. Pada saat yang sama, Luo Ye meninggalkan gua waktu dan bergabung dengan tubuh dewa Su Fang. Kapan saja, dia dapat menggunakan kemampuan ilahi klan ilahi surah untuk merangsang potensi tubuh dewa Su Fang dan mengeluarkan kekuatan yang kuat. Mo Feng Hua, kamu sebenarnya bisa menahan serangan kekuatan penuhku dan tidak mati. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sekarang aku agak yakin bahwa kamu lah yang diam-diam mempermainkan alam dewa kunsu. Mata Siaki Jun dipenuhi keheranan. Lalu dia tertawa dengan nada menghina. Kamu mencuri harta Tuan Lu dan menghancurkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ditemukan oleh Selir Yun, sifat kebinatanganmu terangsang. Kamu mencoba bersikap kasar kepada Selir Yun dan kemudian membunuhnya. Kamu sangat gila. Bahkan jika Suan Lingzi datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Su Fang berteriak dengan marah, Siaki Jun, sebagai murid terhormat Sekte Dewa Kunsu dan pemimpin masa depan Sekte Dewa, kamu benar-benar menggunakan cara tercelah seperti itu. Kamu benar-benar membuatku membencimu. Siaki Jun mencibir dengan nada menghina. Mereka yang mencapai hal-hal besar hanya melihat hasilnya. Mengapa mereka peduli dengan metode yang digunakan? Anda seharusnya merasa terhormat karena saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh semut seperti Anda. 1873 Hah! Tiga Raja Ilahi mendengus tanpa alasan dan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, sama sekali mengabaikan Suan Lingzi. Hal ini hanyalah masalah sepele. Dengan status Tiga Raja Ilahi, mereka tidak akan mengambil hati. Namun, Tuan Lu adalah murid tertua dari Tiga Raja Ilahi. Meski kecil, tapi soal wajah. Selain itu, Tuan Lu dan Saudara Sia menggambarkan Mo Fenghua sebagai bajingan yang tidak bisa diampuni, dan Suan Lingzi begitu sombong sehingga dia tidak menaruh perhatian pada Tiga Raja Ilahi. Tiga Raja Ilahi sangat marah, jadi mereka keluar secara pribadi. Melihat bahwa Tiga Raja Ilahi tidak bahagia, Tetua Agung Raja Ilahi dari Bintang Bilou dengan dingin berteriak pada Kun Su, Kun Su, bagaimana kamu memerintahkan bawahanmu? Jika Realem Lord Daren mengetahui bahwa Tiga Master Agung diperlakukan seperti ini di Alam Ilahi Star Bilou, Alam Ilahi Kun Su hanya dapat menunggu kemarahan guntur dari Realem Lord Daren. Tuan Kun Su gemetar, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, tidak hanya semua upaya sebelumnya dalam menghibur Tiga Raja Ilahi akan sia-sia, Alam Ilahi Kun Su juga akan menderita. Guru Kun Su dengan marah berteriak pada Suan Lingzi, Suan Lingzi, mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Guru Lu? Mungkinkah kamu benar-benar ingin menyaksikan Sekte Ilahi Kun Su menghadapi bencana? Suan Lingzi ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berlutut di udara. Tuan Lu, saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu berlutut di hadapanku sekarang? Tuan Lu dengan bangga mencibir. Tak lama kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya, mendarat di tubuh Suan Lingzi dan segera mengubahnya menjadi api. Suan Lingzi sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan cucunya, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dia tidak menghindar, juga tidak mengaktifkan kemampuan ilahi untuk membela diri. Dia membiarkan api membakar tubuhnya. Kulit dan dagingnya mendesis, rambut serta janggutnya menggulung karena panas. Untungnya, kekuatan Suan Lingzi jauh lebih unggul dari Master Lu, dan dia mengembangkan dao besar bumi dengan kemampuan pertahanan terkuat. Setelah terbakar oleh api yang dikeluarkan oleh Guru Lu, dia hanya menderita luka ringan dan tidak mengalami kerusakan apapun pada intinya. Namun, dia telah berlutut di depan Tuan Lu di depan semua orang dan dipermalukan oleh Tuan Lu. Ini bisa dikatakan sebagai penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Saat ini, Xia Yunji mengipasi api dari belakang. Pelaku yang menyinggung Guru adalah orang lain. Penatua Suan Ling hanya ingin menyelamatkan orang, jadi dia menyinggung Guru. Benar, orang yang menyinggung Tuan Lu adalah aku, Mo Fenghua. Itu tidak ada hubungannya dengan kakek. Jika ada hukuman, datanglah padaku. Su Fang mengendarai pedang terbang dan terbang dari Suan Ling Dojo. Cahaya ilahi Suan Ling Zi langsung berubah, dan dia mengemuruh ke arah Su Fang. Fenghua, bagaimana mungkin Tuan Lu merendahkan dirinya ke level yang sama denganmu? Aku yang akan menanggung semua kesalahannya. Kenapa kamu belum juga mengundurkan diri? Mata Siakijun bersinar dengan niat membunuh yang ganas, dan dia berteriak dengan dingin. Kamu mencuri harta Tuan Lu dan menyerang Seliryun di kediaman Tuan Lu. Mo Fenghua, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih udara, dan Su Fang ditarik ke sisinya seperti ayam yang lemah. Sampah, sudah kubilang sebelumnya bahwa di Sekte Ilahi Kun Su, aku adalah langitmu. Anda berani secara diam-diam menimbulkan masalah pada saat penting kemajuan saya, menyebabkan saya terluka parah dan bahkan mempengaruhi masa depan saya. Anda pantas mati. Siakijun mengirimkan suaranya kepada Su Fang, dan menunjukkan senyuman dingin dan menyeramkan. Dia menyerang dengan telapak tangan, dan dengan aura menakutkan yang bisa menekan segalanya, itu mendarat di Su Fang. Berhenti. Suan Ling Zi sangat marah, dan menyerang Siakijun tanpa mempedulikan apapun. Namun, dia terbelenggu oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh sesepu agung alam ilahi Star Bilow, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Hua, lari. Ling Xiang Mei, yang berada jauh, meraung marah dan berubah menjadi wujud aslinya. Tingginya 300 meter, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh energi iblis yang membara. Di belakangnya ada lima ekor. Jangan kurang ajar. Master Kun Su membentuk segel dan menyerang dengan gambar gunung, yang mendarat di tubuh Ling Xiang Mei. Ling Xiang Mei segera merasa sulit untuk bergerak. Su Fang akan dibunuh oleh Siakijun. Mata Su Fang yang dalam bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia tidak berpikir bahwa tiga raja ilahi akan begitu sombong, dan tidak memberi Suan Ling Zi sedikitpun kesempatan untuk menjelaskan. Dia juga tidak berpikir bahwa Tuan Lu akan begitu tidak tahu malu. Dia juga tidak berpikir bahwa Master Kun Su akan menjadi begitu lemah dan tidak kompeten di depan tokoh-tokoh besar Star Bilow Divine Realm. Bukan saja dia tidak membantu Suan Ling Zi, teman baik dan bawahannya, dia bahkan memukulnya ketika dia terjatuh dan membiarkan Siakijun menyerangnya. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Rencana terbaik saat ini adalah menggunakan kemampuan ilahi Lau untuk menahan Guru Lu, menggunakannya sebagai sandera, dan melarikan diri dari alam ilahi Kun Su bersama Suan Ling Zi. Saat Su Fang hendak menyerang, Lau tiba-tiba berkata, Tunggu. Tiba-tiba. Membelanjakan. Su Fang merasakan perubahan kekuatan dunia di sekitarnya, dan kemudian nyala api tiba-tiba menyala, menyala seperti letusan gunung berapi. Itu membentuk dinding api di sekelilingnya, menghalangi Siakijun keluar. Terjadi ledakan keras. Siakijun tersapu oleh kekuatan api, dan tubuhnya terguling lebih dari 10 mil jauhnya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan percikan api yang menakjubkan, dan tak lama kemudian lengan kanannya terbakar menjadi abu, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tuan Kunsu terkejut, dia langsung terbang ke sisi Siakijun dan melepaskan kekuatan elemen tanah untuk memadamkan api di tubuh Siakijun. Salah satu lengan Siakijun terbakar abis, dan kekuatan apinya sangat kuat. Bahkan dengan kultifasi Siakijun, sulit baginya untuk pulih dengan energi darah. Sebaliknya, hal itu menguapkan banyak energi darahnya, menyebabkan dia mengalami cedera serius dan jatuh pingsan. Tuan Kunsu buru-buru memberi makan pil pada Siakijun, lalu memandang ke tiga Raja Ilahi dan berkata dengan tidak percaya, Tuan, mengapa? Ternyata orang yang menyerang adalah tiga Raja Ilahi. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang menyangka bahwa tiga Raja Ilahi tiba-tiba akan menyelamatkan Sufang. Mereka semua tercengang. Bahkan Sufang sendiri kaget dan terpana. Tiga Raja Ilahi memandang Sufang, dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Mereka maju selangkah dan tiba di depan Sufang dalam sekejap. Dengan lambayan lengan baju mereka, kekuatan api menyapu, menyelimuti area seluas sepuluh kaki di sekitar mereka dan sepenuhnya mengisolasi mereka dari dunia luar. Saat Sufang kebingungan, tiga Raja Ilahi berkata, Jangan khawatir. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal Mo Tiamong, Grandmaster Mo? Tiamongmu. Sufang bingung. Kamu tidak kenal guru besarmu. Tiga Raja Ilahi terkejut. Kemudian, mereka menamparkan dahi mereka dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka mengeluarkan gulungan batu giyok. Setelah menyuntikkan kekuatan sihir mereka, gulungan batu giyok dengan cepat meleleh, dan sesosok tubuh perlahan naik. Siapa lagi selain Sufang? Tiga Raja Ilahi memandang Sufang. Bukan hanya penampilannya, bahkan oranya pun sama persis dengan sosok di gulungan batu giyok. Mereka sangat gembira. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Tuan Mo dari toko senjata di ibu kota? Kamu bilang kamu pernah bertemu Tuan Mo sebelumnya. Sufang akhirnya mengerti siapa yang dibicarakan oleh tiga Raja Ilahi. Dia terkejut. Sufang tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Mo akan memiliki hubungan seperti itu dengan tiga Raja Ilahi. Dia sudah memastikan bahwa Tuan Mo bukanlah orang biasa, tapi dia tidak menyangka dia memiliki identitas yang begitu menakutkan. Tiga Raja Ilahi adalah sosok tak tertandingi di alam dewa Starbillow. Identitas seperti apa yang dimiliki Grandmaster mereka? Identitas asli guru Mo benar-benar di luar imajinasi Sufang. Tiga Raja Ilahi menyingkirkan gulungan batu giyok itu, dan sosok Sufang menghilang. Kemudian, mereka menangkupkan tinju dan membungkuk dalam-dalam pada Sufang. Salam, Senior. Saya tidak tahu siapa Anda dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Senior. Sufang benar-benar tercengang. Tiga Raja Ilahi yang terkenal sebenarnya membungkuk padanya sebagai Senior. Aku khawatir kamu salah mengira aku sebagai orang lain. Aku, Mo Feng Hua, hanyalah dewa sejati surga ketiga yang rendahan. Bagaimana aku bisa menjadi Senior? Sufang buru-buru menyangkal. Orang macam apa tiga Raja Ilahi itu? Dia tidak bisa bertindak sebagai Senior seperti itu. Jika dia diekspos, itu tidak akan menyenangkan. Melihat Sufang sepertinya tidak berpura-pura, tiga Raja Ilahi terkejut. Mereka berdiri dan memandang Sufang lagi. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Hati Sufang bergetar, dia buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Mo Feng Hua. Eh, tiga Raja Ilahi terkejut. Pada saat ini, Sufang memberi mereka perasaan bahwa dia tidak berbeda dari dewa sejati surga ketiga biasa. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah ketuhanan Sufang. Namun, di mata para ahli seperti tiga Raja Ilahi, meskipun ketuhanan tingkat bumi tingkat medial luar biasa, itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan tiga Dewa Ilahi adalah saat Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan takdir ilahi untuk menyembunyikan oranya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat telah menghalangi indranya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa merasakan bahwa Sufang adalah dewa biasa. Itu hampir membuatnya berpikir bahwa apa yang dia rasakan barusan hanyalah ilusi. Deduksi leluhur Mo memang benar. Orang ini jelas bukan orang biasa. Di mata tiga Raja Ilahi, Sufang tiba-tiba menjadi tak terduga. Dia bahkan sama misteriusnya dengan Dao Surgawi. Oleh karena itu, tiga Raja Ilahi menyimpulkan bahwa tebakan mereka sebelumnya adalah bahwa Sufang adalah reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Fenomena Dao Surgawi juga disebabkan olehnya. Senior. Tiga Raja Ilahi sekali lagi menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, menjadi lebih sopan. Sembilan-sebilan matahari sejati. Namun Sufang merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia diam-diam berspekulasi, mungkinkah otak ketiga Raja Ilahi ini rusak. Beberapa saat yang lalu, dia diperlakukan sebagai orang lemah yang bisa dibantai, tapi sekarang, dia telah menjadi senior dari seorang tokoh besar. Meskipun Dao Hart Sufang sekuat baja, dia masih merasa sulit menerima perbedaan yang begitu besar. Dia buru-buru menyangkalnya, Tuan Besar, Anda benar-benar salah mengira saya sebagai orang lain. Bagaimana saya bisa menjadi senior yang dibicarakan oleh Tuan Besar? Tiga Raja Ilahi berpikir dalam hati, orang ini mampu mencerahkan leluhurmu, jadi wilayah kekuasaannya jelas jauh melampaui wilayah leluhurmu. Dia jelas merupakan eksistensi puncak di dunia segudang. Dia jelas tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya. Itu benar, senior ini bereinkarnasi. Tidak peduli apa identitasnya di kehidupan sebelumnya, atau betapa menakjubkan kekuatannya, dia tetaplah dewa sejati surga ketiga yang lemah. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkap identitasnya? Aku terlalu terburu-buru, sebaiknya aku tidak membuat marah senior ini. 1874 Tiga Raja Ilahi dengan hati-hati melihat ekspresi Sufang. Melihat Sufang tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, ketiga Raja Ilahi merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hati mereka. Leluhurmu meminta saya menemukan cara untuk berterima kasih kepada orang ini karena telah mencerahkan saya. Terlebih lagi, dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku harus berhubungan baik dengannya. Ahli tak tertandingi ini mampu mencerahkan leluhurmu dan membantunya menerobos belenggu budidaya suatu zaman. Jika dia bisa memberi saya beberapa petunjuk, niscaya itu akan menjadi keberuntungan besar bagi saya. Kali ini, ini adalah kesempatan keberuntunganku. Aku harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Mendengar hal ini, tiga Raja Ilahi mengambil keputusan. Menekan kegembiraan di hati mereka dan menenangkan pikiran mereka, mereka berkata dengan sungguh-sungguh, Senior telah mencerahkan leluhurmu. Di dunia fana, hanya ada satu guru, apalagi dewa. Bahkan leluhurmu memandang Senior sebagai tuannya, jadi sudah sepantasnya aku memanggil Senior sebagai Senior. Setelah mengatakan itu, tiga Raja Ilahi membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang lagi, dengan sangat hormat dan tulus. Su Fang terdiam dan tidak menjelaskan apapun. Dia berkata dengan acu-ta'acu, karena Guru Agung sangat ngotot, Anda dan saya masih berteman dari generasi yang sama. Namun, ketika ada orang luar, Anda tetaplah Master Artifiser yang terkenal itu, dan saya masih merupakan dewa sejati surga ketiga yang lemah. Beraninya aku tidak mematuhi perintah Senior. Tiga Raja Ilahi sangat gembira, seolah-olah mereka telah mendapatkan tawaran yang bagus. Selanjutnya, Su Fang perlahan memberitahu mereka tentang bagaimana Tuan Lu berkolusi dengan saudara-saudara Sia untuk menjebaknya. Tiga Raja Ilahi sangat marah dan ketakutan. Saya benar-benar malu. Murid saya sebenarnya berani berkolusi dengan dua junior dan memperlakukan senior seperti ini. Saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Saya harap senior bisa memaafkan saya. Su Fang berkata, Aku sudah mengatakan bahwa kamu dan aku adalah teman dari generasi yang sama. Jangan panggil aku senior lagi. Ya, melihat Su Fang tidak berniat melampiaskan amarahnya kepada mereka, tiga Raja Ilahi diam-diam menghela nafas lega. Su Fang melanjutkan, Saat ini, aku kekurangan artefak kelahiran. Kamu bisa menyempurnakannya untukku sebagai kompensasi. Sedangkan untuk murid Anda, Anda bisa menghadapinya sendiri. Namun, dia harus memberikan penjelasan kepada kakekku. Senior, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan artefak Ilahi Natal. Tiga Raja Ilahi langsung menyetujuinya. Setelah merenung sejenak, jari telunjuk kanan tiga Raja Ilahi menembakkan cahaya pedang yang tajam dan menebas telapak tangan kirinya. Kulitnya terpotong, dan setetes darah mengalir dari telapak tangannya. Darah melayang ke udara, memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan, serta kekuatan api Ilahi. Itu juga berisi aura dao api besar. Su Fang bertanya dengan heran, Apa maksudmu? Muridku menyinggungmu, rekan Daois. Bagaimana artefak Ilahi kelahiran bisa mengimbanginya? Karena itu, aku memberimu setetes esensi darah ini sebagai kompensasi. Ini seharusnya hanya memberikan sedikit bantuan untuk kultifasi Anda, jadi saya harap Anda tidak menolaknya. Tiga Raja Ilahi benar-benar berusaha keras kali ini. Mereka sebenarnya menggunakan darah esensi mereka sendiri untuk berteman dengan Su Fang. Tubuh dewa-dewa tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung vitalitas, energi, dan aura dao api agung yang menakjubkan. Tingkat budidaya Tiga Raja Ilahi jauh lebih tinggi daripada tingkat budidaya Master Kun Su. Setetes darah esensi mereka sebanding dengan harta tertinggi Su Fang. Secara khusus, darah esensi dari Tiga Raja Ilahi mengandung kekuatan api dan dao api yang agung. Ini akan sangat membantu budidaya fisik kekaisaran awan api Su Fang dan menerobos ke yang meridian. Kaulah yang memberikannya kepadaku. Di masa depan, jika kamu mengetahui bahwa yang disebut seniorku ini palsu, jangan salahkan aku. Su Fang tidak bisa berkata-kata lagi. Su Fang tidak punya alasan untuk menolak manfaat yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya. Terlebih lagi, melihat sikap Tiga Raja Ilahi, jika dia tidak menerimanya, dia mungkin akan menyinggung perasaan mereka. Karena itu, dia hanya bisa dengan enggan menerima darah esensi. Su Fang menyegel darah esensi, lalu menyimpannya di dunia di dalam tubuhnya. Saat darah esensi disimpan di dunia di dalam tubuh Su Fang, Tiga Raja Ilahi segera kehilangan kesadaran mereka akan darah esensi. Mereka sangat terkejut dan semakin yakin dengan dugaan mereka. Tiga Raja Ilahi kemudian menyampaikan undangan kepada Su Fang. Alam Ilahi Kun Su hanyalah sebuah alam kecil. Bagaimana ia bisa mengakomodasi Anda? Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Star Below Divine Realm? Bagaimanapun, saya memiliki otoritas dan akan membantu kultifasi Anda. Usulan Tiga Raja Ilahi membuat jantung Su Fang berdebar kencang. Dengan status dan posisi Tiga Raja Ilahi, pergi ke alam Ilahi Star Below bersamanya secara alami akan seribu kali lebih baik daripada tinggal di alam Ilahi Kun Su. Tidak hanya itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah, tetapi Su Fang juga tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Bukankah ini jalan pintas? Namun, Su Fang berpikir sejenak, lalu dengan tegas menolak Tiga Raja Ilahi. Aku hanya bisa menerima niat baikmu. Aku akan tinggal di alam Ilahi Kun Su. Jika aku punya permintaan apapun di masa depan, aku pasti akan meminta bantuanmu. Jika dia tetap berada di sisi Tiga Raja Ilahi, cepat atau lambat rahasianya akan terungkap. Jika saat itu tiba, dia akan mendapat masalah besar. Terlebih lagi, dendam di alam Ilahi Kun Su belum terselesaikan sepenuhnya. Bagaimana bisa Su Fang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Itu akan menyebabkan Dao Heartnya terganggu. Selain itu, Su Fang memiliki harga dirinya sendiri. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai puncak selangkah demi selangkah. Meskipun mencapai surga dalam satu langkah adalah hal yang baik, akan sangat merugikan bagi kultivasinya di masa depan jika dia tidak menetap di sepanjang jalan. Meskipun Tiga Raja Ilahi agak kecewa, mereka tidak memaksanya. Sebaliknya, mereka merasa kagum pada Su Fang. Menurut pendapat mereka, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak memiliki harga diri? Mengapa dia menggunakan bantuan keberadaan tingkat rendah seperti dia untuk memulihkan kekuatan masa lalunya? Saat kita keluar nanti, tolong jangan ungkapkan masalahku. Katakan saja kamu adalah teman baik ayahku, Mos Sang Chang. Su Fang mengingatkan Tiga Raja Ilahi lagi. Yang ini mengerti. Tiga Raja Ilahi langsung menyetujuinya. Kemudian, mereka menarik kembali kekuatan api ilahi yang menyelimuti sekeliling. Desir, desir, desir. Semua orang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka juga tidak mengerti mengapa tokoh besar seperti Tiga Raja Ilahi memperlakukan dewa tingkat rendah seperti Su Fang seperti ini. Mereka semua memandang mereka berdua dengan heran. Tiga Raja Ilahi menangkupkan tinju mereka ke arah Suan Lingsi dan membungkuk. Senior Suan Lingsi, kami baru saja menyinggungmu. Tolong jangan tersinggung. Ah, Suan Lingsi segera berubah menjadi patung es. Tiga Raja Ilahi sebenarnya meminta maaf kepada Suan Lingsi. Yang lain juga kaget dan heran. Mereka semua melebarkan mata dan memandang ke arah Tiga Raja Ilahi dengan tidak percaya. Tuan Lu dan saudara kandung dari keluarga siang membeku di tempat seolah-olah ada guntur yang meledak di kepala mereka. Suan Lingsi buru-buru berkata, Tiga Raja Ilahi, ini. Bagaimana orang ini bisa menerima ini? Tiga Raja Ilahi berkata dengan serius, Senior, kamu tidak tahu. Mo Sang Chang pernah menyelamatkan nyawa orang ini. Orang ini tidak tahu sebelumnya. Baru saja, ketika saya melihat Tuan Muda Mo Feng Hua, saya melihat wajahnya persis seperti itu. Sama seperti milik Mo Sang Chang. Setelah bertanya, yang ini mengetahui keseluruhan ceritanya. Senior adalah ayah Mo Sang Chang, jadi wajar jika orang ini memujamu. Senior tentu saja menerima ini. Suan Lingsi tercengang lagi. Yang lain juga sulit mempercayainya. Bahkan penatua agung dari alam dewa Star Bilau terkejut dan tercengang. Mengapa kamu tidak datang untuk meminta maaf kepada Senior Suan Lingsi dan Tuan Muda Mo Feng Hua? Tiga Raja Ilahi berteriak pada Guru Lu. Tuan Lu gemetar. Tuan, apakah Anda yakin tidak salah? Murid jahat, kamu hampir menjebak yang ini, dan kamu masih berani mempertanyakan yang ini. Tiga Raja Ilahi menjadi marah. Tekanan yang mengerikan meledak dan membelenggu Guru Lu, memaksanya berlutut di depan Suan Lingsi. Kali ini, Su Fang mendengus. Tuan Lu ini hampir membunuhku. Mata dalam tiga Raja Ilahi bersinar dengan kejam. Tekanan pada tubuh Tuan Lu tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat. Dengan bunyi, retakan, kaki Tuan Lu patah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tuan Lu, yang masih agung dan sombong beberapa saat yang lalu, sekarang pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Seolah-olah ribuan binatang buas berlarian di dalam hatinya. Lepaskan aku, Senior Suan Lingsi, Tuan Mudamo, lepaskan aku. Hidup Tuan Lu tergantung pada seutas benang. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Suan Lingsi berkata, Tiga Raja Ilahi, karena Tuan Lu telah dihukum berat, biarkan dia pergi kali ini. Aku akan menjagamu murid jahat saat kita kembali. Tiga Raja Ilahi mendengus dingin dan membawa Tuan Lu kembali ke tubuh mereka. Ini, Feng Hua, apa yang terjadi? Suan Lingsi bertanya dengan tergagap. Su Fang berkata dengan dingin, Kakek, Tiga Raja Ilahi tidak melakukan kesalahan. Tuan Lu harus meminta maaf padamu. Tiga Raja Ilahi menangkupkan tinju mereka ke arah Suan Lingsi lagi. Murid saya menyinggung Senior Suan Lingsi, Tuan Mudamo Fenghua. Yang ini akan mengunjungi Anda di lain hari untuk meminta maaf. Lalu, dia memandang Kunsu. Senior Suan Lingsi dan Tuan Mudamo Fenghua berada di alam dewa Kunsu. Kalian harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika orang ini mengetahui bahwa mereka telah diintimidasi, jangan salahkan orang ini karena kejam. Kunsu buru-buru membungkuh. Bagaimana mungkin orang ini berani melanggar perintah Tiga Raja Ilahi? Mata tajam Tiga Raja Ilahi menyapu Xia Yunji dan Xia Kijun, yang baru saja bangun. Kemudian, mereka berkata dengan anggun, Kunsu, orang ini tidak boleh mengganggu keturunanmu. Namun, orang ini harus memperingatkanmu bahwa yang terbaik adalah mengendalikan mereka dengan ketat. Jika tidak, mereka akan membawa bencana besar bagimu dan alam dewa Kunsu. Raja Ilahi ketiga, Mo Fenghua menjadi gila dan mencoba memperkosaku. Mengapa Raja Ilahi tidak menghukumnya? Sebaliknya, mereka menyalahkanku dan saudaraku. Bukankah ini tidak adil? Kata Xia Yunji dengan gigi terkatuk. Wajahnya penuh amarah dan kengganan. Sama dengan Saat Su Fang hendak dibunuh, dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah. Su Fang telah berubah menjadi putra penyelamat Tiga Dewa Ilahi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Ekspresi Kunsu langsung berubah. Yunji, diamlah. Tetua Agung dari alam dewa Starbillow berteriak, kurang ajar. Beraninya kau bersikap kasar pada Tiga Raja Ilahi. Tidak adil. Mata dingin Tiga Raja Ilahi tertuju pada Xia Yunji. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali martabat seorang seniman dari alam dewa Starbillow. Bahkan Kunsu merasakan tekanan yang menyesakan. Yang ini akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Dengan bakat Tuan Muda Mo Fenghua, bahkan jika dia benar-benar memperkosamu, itu akan menjadi hadiah untukmu. Pada saat yang sama, itu akan menjadi kehormatan besar bagimu. Jika kamu bisa tetap di sini, di sisinya dan menjadi pelayannya, itu akan menjadi kekayaan dari seratus kali masa kultivasi. 1875. Kekerasan terhadapmu juga merupakan suatu kebaikan. Suara Tiga Raja Ilahi bagaikan tamparan keras di wajah Xia Yunji. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi amarah dan penghinaan. Penghinaan yang ekstrim. Jika orang lain mengatakan ini, Xia Yunji akan menerkam mereka tanpa ragu-ragu. Namun, Tiga Raja Ilahilah yang mengatakan ini. Mereka kuat dan mulia, dan perkataan mereka adalah aturan emas. Xia Yunji hanya bisa menahan amarahnya. Tiga Raja Ilahi, saya adalah mitra daumasa depan Tuan Muda Fansu dalam bahasa Sansekerta. Xia Yunji akhirnya menemukan kepercayaan diri. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Tuan Muda Sansekerta, Tiga Raja Ilahi tersenyum tipis. Bahasa Sansekerta memang sangat kuat, dan bahkan saya menghormatinya. Namun, bahasa Sansekerta dari alam ilahi kerubrawan yang disebutkan nona Xia hanyalah cabang sampingan. Saya tidak perlu mempedulikannya. Adapun Tuan Muda Fansu dalam bahasa Sansekerta, hehehe. Di masa depan, dia bahkan tidak akan layak membawa sepatu Tuan Muda Mo Fenghua. Ledakan. Xia Yunji merasa dadanya seperti dipukul palu yang berat. Dia terhuyung. Kepala Tuan Kunsu berdengung. Tiga Raja Ilahi jelas sangat menghargai bakat Mo Fenghua. Apakah salah jika menyetujui Yunji memutuskan pertunangannya? Yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan cara baru dan menganggapnya tidak terbayangkan. Ada juga orang yang iri dan iri pada Su Fang. Dia sebenarnya sangat dihargai oleh tiga Raja Ilahi. Ketika mereka memikirkan reputasi Mo Fenghua sebagai orang idiot dan sampah di masa lalu, semua orang menjadi lebih bingung. Bahkan Xuanlingzi pun merasa pusing. Anak ini sungguh luar biasa sehingga tiga Raja Ilahi begitu menghargainya. Tetua Agung dari Alam Ilahi Star Bilou juga dengan cermat mengukur Su Fang. Dia ingin mengingatnya. Rekan Daoismo, aku permisi dulu. Aku akan mengunjungimu di lain hari, kata tiga Raja Ilahi kepada Su Fang sebelum pergi bersama para ahli Alam Dewa Star Bilou. Master Kunsu memandang Xuanlingzi dengan ekspresi yang sangat canggung. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Xuanlingzi, aku juga sudah tua dan bingung. Mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong jangan turunkan dirimu ke levelku. Kunsu, kamu tidak punya pilihan. Tentu saja aku memahaminya. Mengapa aku harus mengingat apa yang baru saja terjadi? Xuanlingzi tertawa dan terlihat acuh-ta'acuh. Sebenarnya, dia juga sangat kecewa dengan sikap Kunsu yang tidak berperasaan. Saat ini, jika tiga Raja Ilahi tidak mengenali Mo Fenghua sebagai putra, penyelamatnya cucunya tidak akan bisa lepas dari nasibnya yang ditindas. Penyebab masalah ini adalah cucu guru Kunsu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Xuanlingzi tidak kecewa dengan tindakan guru Kunsu? Master Kunsu adalah seorang karakter. Dia bisa melihat bahwa Xuanlingzi masih menyimpan kebencian di hatinya. Dia bisa mengabaikan apa yang disebut persahabatan, tapi dia tidak bisa mengabaikan peringatan Tiga Raja Ilahi. Segera setelah itu, guru Kunsu dengan dingin meneriaki Siakijun dan Siayunji, status Siakijun sebagai murid yang mulia dao dicabut. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua bersaudara akan tinggal di istana. Sebelum pertempuran anak dewa dimulai, kalian dua orang tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah. Mereka yang melanggar perintah ini akan dihukum sesuai dengan hukum Sekte Ilahi. Ekspresi Siakijun dan Siayunji langsung menjadi sedih. Terutama Siakijun. Dia awalnya berpikir bahwa rencananya melawan Sufang adalah hal yang pasti. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya gagal membuat Sufang kehilangan sehelai rambut pun, tetapi dia juga akan terluka para oleh Tiga Raja Ilahi dan kehilangan statusnya sebagai murid yang mulia dao. Kali ini bisa dikatakan ia mencoba mencuri seekor ayam namun akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Tidak, dia tidak hanya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya, tapi dia juga melumpuhkan tangan yang mencoba mencuri ayam tersebut. Kebencian saudara-saudara Siakijun terhadap Sufang bisa saja membakar langit dan merebus laut. Namun, dalam hati mereka juga sangat jelas bahwa jika mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk membunuhnya, itu sudah mustahil. Sebaliknya, justru membawa bencana yang fatal bagi diri mereka sendiri. Kakak beradik itu hanya bisa menahan kebencian mereka yang sangat besar. Feng Hua, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Bekerja keraslah, dan jangan mengecewakan tiga guru agung. Tuan Kun Su dengan ramah menganggup ke arah Sufang, lalu pergi bersama saudara-saudara Siakijun. Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut dan terkejut, Suan Lingzi membawa Sufang kembali ke ruang pelatihan. Lingxi Yang Mei juga mengikuti. Suan Lingzi tidak sabar untuk bertanya, Feng Hua, apa yang terjadi? Mengapa tiga Raja Ilahi langsung tampak menjadi orang yang berbeda setelah berkomunikasi denganmu? Sufang hanya bisa berpura-pura bingung. Cucu juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin seperti yang dikatakan tiga Raja Ilahi. Ayah menyelamatkan nyawanya, jadi dia datang untuk membalas kebaikannya. Suan Lingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang disebut anugerah penyelamat hidup jelas merupakan alasan dari tiga Raja Ilahi. Orang macam apa dia? Meskipun bakat ayahmu luar biasa, dia adalah seorang jenius dari dunia kecil. Dia bukan orang yang kuat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan tiga Raja Ilahi? Mata Lingzi yang mei penuh dengan kecurigaan. Dia menyapu Sufang, lalu berkata dengan dingin, aku selalu berada di sisi ayahmu. Apakah dia menyelamatkan tiga Raja Ilahi atau tidak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Nak, katakan yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Iblis rubah memang licik. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darinya. Sufang bergumam diam-diam. Kemudian dia berkata tanpa daya, saya tidak tahu kenapa, tapi tiga Raja Ilahi salah mengira bahwa saya adalah reinkarnasi dari seseorang yang tiada taranya. Itu sebabnya mereka menjadi penuh hormat. Reinkarnasi dari orang yang tiada taranya. Suan Lingzi dan Lingzi yang mei sama-sama terkejut. Mereka memandang Sufang dengan mata tajam, seolah ingin melihat Sufang dari dalam keluar. Yang disebut reinkarnasi bukanlah siklus reinkarnasi. Itu adalah beberapa orang kuat yang tiada taranya yang memiliki kekuatan magis tertinggi. Mereka mungkin berada di akhir masa hidup mereka atau terluka parah dan diambang kematian. Mereka akan melepaskan yang spirit mereka dan mempertahankan kenangan kehidupan mereka sebelumnya. Mereka akan berintegrasi ke dalam tubuh dan terlahir kembali. Mo Fenghua adalah reinkarnasi dari orang yang kuat. Suan Lingzi dan Lingzi yang mei merasa hal itu tidak terbayangkan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka berdua menyadari bahwa sejak Mo Fenghua lolos dari kematian di alam ilahi berawan, dia seperti orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Agak aneh. Mungkinkah, Fenghua benar-benar reinkarnasi dari orang kuat tiada taraf yang memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya setelah mengalami perubahan besar dalam hidup dan mati di alam ilahi berawan. Suan Lingzi dan Lingzi yang mei saling memandang dan membuat tebakan yang sama pada saat bersamaan. Kali ini, cara keduanya memandang Su Feng sedikit berbeda. Keintiman berkurang, tetapi lebih banyak rasa hormat. Su Feng menghela nafas dalam hatinya. Melihat bekas luka bakar di tubuh Suan Lingzi akibat kekuatan magis api, dan memikirkan bagaimana dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berlutut di depan Tuan Lu untuk menyelamatkannya. Su Feng berdiri dan berlutut di depan Suan Lingzi. Apakah aku adalah reinkarnasi dari orang kuat yang tiada taranya atau tidak, kamu akan selalu menjadi kakekku, keluargaku. Nada suara Su Feng tulus, yang mengejutkan Suan Lingzi. Matanya menjadi berkabut, dan arus hangat mengalir di hatinya. Huff, orang kuat yang bereinkarnasi dan tak tertandingi sebenarnya memiliki kebiasaan buruk mencuri pakaian dalam wanita. Lingzi yang mei membisikkan beberapa patah kata. Wajah Su Feng penuh rasa malu. Dia berharap dia bisa segera menggunakan kekuatan sucinya dan mengebor celah di tanah. Tampaknya noda ini tidak dapat dihilangkan seumur hidup ini. Penampilannya membuat Suan Lingzi tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang hangat dan bahagia menyebar ke seluruh aula pelatihan Suan Lingzi. Su Feng kembali ke istana. Memasuki ruangan yang sunyi, Su Feng membuat formasi, lalu mengeluarkan tempat tinggal ruang dan waktu dan segera memasukinya. Luo, yang mengenakan pakaian berwarna merah darah, perlahan mendekat. Apakah kamu mendapat pelajaran dari masalah hari ini? Su Feng merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan. Kekuatan besar dapat membalikkan hitam dan putih, dan membuat orang-orang berkuasa tunduk dan tergores. Luo menganggup dan berkata, itu benar. Alasan, aturan, dan hukum apapun ditetapkan untuk yang lemah dan hanya dapat menahan yang lemah. Di hadapan kekuatan besar, semua alasan, aturan, dan hukum akan memberi jalan bagi Anda. Bahkan kata-kata dan keinginan Anda adalah alasan, aturan, dan hukum. Penggarap dan penggarap tidak mencari kekayaan dan status. Selama Anda memiliki kekuatan besar, semuanya akan mengikuti. Baguslah kamu bisa memahami prinsip ini. Setelah mengakhiri percakapan dengan Luo, Su Feng mulai memasuki kondisi kultivasi. Aku akan mendapatkan artefak ilahiku, dan juga setetes esensi darah orang kuat. Aku tidak kalah kali ini. Setelah Su Feng membentuk segel, dia segera berubah menjadi air darah. Kemudian, sesosok tubuh terkondensasi dari air darah. Kemudian, dengan pemikiran dari Su Feng, setetes darah yang memancarkan aura hukum api perlahan naik dari air darah. Tiga Raja Ilahi yang agung dan perkasa secara keliru mengira bahwa saya adalah reinkarnasi dari Yang Maha Kuasa yang tiada taraf, dan sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberi saya setetes sari darah. Dengan bantuan sari darah ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke cakrawala keempat Tuhan sejati. Su Feng tersenyum tipis, merasa sangat bahagia di hatinya. Metode fusinya sangat sederhana, langsung menyatu dengan air darah dan menyerap esensi kehidupan dan energi di dalamnya. Siapa? Siapa? Chi, saat esensi darah jatuh ke dalam air darah, ia segera menyatu dengan air darah dan laut darah mata air kuning. Kemudian, nyala api kehidupan yang mengejutkan menyapu seolah-olah sedang mendidih. Kesadaran Su Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kehidupan di laut darah mata air kuning berkembang pesat, dan sedang mengalami transformasi kualitatif. Area tersebut juga berkembang sedikit demi sedikit. Kekuatan yang terkandung dalam esensi darah seorang ahli dewa sejati begitu kuat sehingga membawa perubahan yang mengejutkan di laut darah musim semi kuning. Tidak hanya itu. Tiga Raja Ilahi mengembangkan hukum api, dan esensi darah mereka mengandung energi elemen api dalam jumlah yang mengejutkan. Ketika Su Feng mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menyuntikannya ke yang meridian, itu menyebabkan meridian ke-56 bergetar hebat. Namun, kelahirannya masih agak jauh. Su Feng telah berada dalam kondisi ini selama sekitar 30 tahun, tetapi baru tiga tahun berlalu di dunia luar. Membelanjakan. Aura kesengsaraan muncul dari laut darah mata air kuning. Aku akan menerobos puncak cakrawala ketiga dewa sejati dan naik ke cakrawala keempat. Ternyata penggabungan dengan setetes esensi darah tidak hanya menyebabkan laut darah musim semi kuning berubah, tetapi juga memberi Su Feng kekuatan yang besar, dan dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Su Feng segera berubah menjadi tubuh dan terbang keluar dari gua ruang dan waktu. Ketika dia muncul di ruangan yang sunyi, tubuhnya terbakar dengan api kesusahan yang mengejutkan. 1876. Api kesengsaraan terus menyala selama lebih dari sebulan sebelum berangsur-angsur menghilang. Tubuh dewa Su Feng bergetar berulang kali. Kekuatan kemajuan menyapu tubuh dewanya, menyebabkan tubuhnya berubah dengan cepat. Dia mencapai puncak alam dewa sejati surga keempat. Aura yang terpancar dari tubuhnya, serta tanda surgawi di tubuhnya, semuanya menjadi empat. Akhirnya, dia menerobos level lain dan melangkah ke alam dewa sejati surga keempat. Su Feng kemudian mulai memeriksa perubahan pada tubuh dewanya. Kemampuan fisiknya telah banyak berubah. Persepsinya mencakup lebih dari 200 mil. Hanya dewa surgawi surga ke-9 yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Kekuatan dan pertahanan tubuh ilahinya juga telah mencapai puncak dewa surgawi. Berbagai tubuh sejati yang dibangun di atas fondasi tubuh fisik yang disempurnakan juga meningkat seiring dengan arus pasang surut. Dia melihat dunia di dalam tubuhnya lagi. Pohon dunia menjadi lebih stabil dan pada saat yang sama, ia tumbuh pesat. Kekuatan dunia yin dan yang juga lebih mendalam. Lingkaran cahaya bintang di sekitar pohon dunia juga jauh lebih luas. Bukaan ilahinya juga meluas secara alami. Lautan kekuatan sihir mendidih dan bergulung. Roh yang yang mengambang di lautan kekuatan sihir menjadi lebih padat. Empat tanda surgawi memancarkan aura misterius dao surgawi. Perubahan terbesar adalah Laut Dara Aceron. Ketika dia pertama kali tiba di Myriad Worts, Laut Dara Aceron hanya berukuran 10 kaki. Sekarang, ketinggiannya telah berubah menjadi sekitar 300 kaki. Kemampuan melahapnya juga meningkat beberapa kali lipat. Ini semua berkat setetes esensi darah dari tiga Raja Ilahi. Selanjutnya, Su Fang menetap di gua waktu dan terus melahap pil dan sumber daya. Sambil menstabilkan kondisi surga keempatnya, dia mengembangkan berbagai teknik dan kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sekitar 500 tahun telah berlalu di gua tempat tinggalnya. Su Fang akhirnya menstabilkan budidayanya di tingkat surga keempat. Berbagai teknik dan kemampuan juga meningkat pesat. Meridiannya yang ke-56 juga akan menjadi meridian yang satu-satunya kekurangannya adalah kesempatan. Dengan keuntungan dari uji coba menara Suan Ling dan kemajuanku ke surga keempat, aku yakin bahwa aku bisa mengalahkan siapapun di bawah alam dewa surgawi surga ketiga. Jika aku tidak ragu-ragu untuk memperlihatkan kekuatanku, aku juga dapat dengan mudah menghancurkan ahli alam dewa surgawi surga ketiga. Si A Yunji sudah berada di bawah kakiku. Dengan kekuatan ilahi dari roh primordial, aku yakin bahwa aku dapat membunuh Mo Yuntian. Setidaknya, aku bukan lagi orang lemah yang bisa diinjak-injak. Mata Su Fang bersinar terang, dan rasa percaya diri yang kuat mengalir dari dirinya. Setelah naik ke dunia segudang selama kurang dari seribu tahun, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh ahli dewa surgawi. Prestasi seperti itu sudah cukup membuatnya merasa sangat bangga. Su Fang secara alami sangat gembira dengan peningkatan kekuatannya. Namun, dia masih jauh dari pusat kekuatan alam semesta yang sebenarnya. Ini bukan waktunya untuk berpuas diri. Meskipun tingkat kemajuanku sudah sangat mengejutkan, itu masih jauh dari cukup. Selanjutnya, kita harus menemukan cara untuk memasuki bidang dao pemurnian senjata Sekte Ilahi Kunsu, menyerap kivalet kesuburan besar, dan memasuki reruntuhan kekacauan untuk berlatih. Saya ingin menggunakan segala macam metode untuk berusaha meningkatkan kultivasi saya ke alam surga ke-9 Dewa Sejati sebelum kompetisi kualifikasi Kamiko Hosino dari Sekte Ilahi Kunsu. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat. Perjuangan di alam Dewa Star Bilou adalah awal sebenarnya dari kebangkitanku. Su Fang dipenuhi rasa bangga. Dia menempatkan tujuan berikutnya pada peningkatan roh ki Dharma Ungu dan ujian di reruntuhan Eldritch. Su Fang keluar dari ruangan yang sunyi. Suara roh asal Suan Lingzi terdengar. Feng Hua, datanglah ke aula depan. Tiga guru besar telah menunggu selama berhari-hari. Tiga Raja Ilahi. Alis Su Fang berkerut saat dia tiba di aula depan istana. Sebenarnya, ketika Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan, tiga Raja Ilahi datang mengunjunginya tiga kali. Setelah mengetahui bahwa Su Fang sedang berkultivasi, mereka tidak membiarkan Suan Lingzi mengganggu Su Fang. Kali ini, tiga Raja Ilahi langsung duduk di aula depan dan menunggu Su Fang. Mereka menunggu selama tiga bulan. Yang mendampingi tiga Raja Ilahi adalah Guru Lu. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua dari tiga Raja Ilahi. Bagaimana dia bisa tega mengeluarkannya dari sekte? Tiga Raja Ilahi mengunjungi Su Fang. Selain ingin mendapatkan bimbingan Su Fang, mereka juga ingin Guru Lu meminta maaf kepada Su Fang dan mendapatkan pengampunan Su Fang. Tiga Raja Ilahi telah menghiasi Suan Lingzi dengan kehadiran mereka. Tentu saja, Suan Lingzi harus datang dan menemani mereka. Tuan Lu pertama-tama memberikan hadiah yang berharga, lalu menyampaikan permintaan maaf yang rendah hati. Dia sangat tulus. Hari itu, Suan Lingzi dipermalukan di depan umum oleh Guru Lu. Kebencian di hatinya tidak bisa dihilangkan. Namun, dia juga sangat jelas bahwa semua ini karena identitas Mo Fenghua sebagai reinkarnasi maha kuasa, yang sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu. Dia tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menginjak Guru Lu. Bagaimana dia berani menjadi sombong? Selain itu, hadiah permintaan maaf Guru Lu sangatlah berharga. Itu sudah cukup membuat penguasa dunia kecil cemburu. Apalagi sikapnya sangat tulus. Suan Lingzi menerima hadiah itu dengan setengah enggan dan tidak lagi mengejar Tuan Lu. Melihat Guru Lu yang merendahkan diri, Suan Lingzi hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Hari itu, untuk menempas senjata ilahi yang mengikat kehidupan cucunya, dia merendahkan dirinya di depan Guru Lu. Seberapa sombongnya dia saat itu? Hari itu, ketika dia berlutut di depan Tuan Lu dan dipermalukan secara sembarangan olehnya, betapa sombongnya Tuan Lu saat itu. Tiba-tiba, setiap anjing mempunyai harinya masing-masing, dan ia berubah begitu cepat dan pesat. Itu membuat Suan Lingzi merasa seperti berada dalam mimpi. Pak Man Chong, yang bertugas di samping, benar-benar pusing. Pak Man Chong tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa berhubungan dengan tokoh penting seperti tiga raja ilahi. Selain itu, setelah tiga raja ilahi mengetahui bahwa Su Fang sangat menghormati Pak Man Chong, mereka juga dengan hormat memanggilnya Pak Man Chong. Kaki Pak Man Chong menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Tuan hebat! Su Fang datang ke ruang depan. Setelah berbahasa basi dengan tiga raja ilahi, Suan Lingzi tahu bahwa mereka ingin mengatakan sesuatu, jadi dia meninggalkan aula depan bersama Pak Man Chong. Tiga raja ilahi tidak sabar untuk berkonsultasi dengan Su Fang tentang beberapa kesulitan yang mereka hadapi dalam menempas senjata. Su Fang memahami bahwa tiga raja ilahi ingin berkonsultasi dengannya. Di satu sisi, mereka sangat membutuhkan petunjuk tentang cara menempas senjata, dan di sisi lain, mereka ingin menguji kedalaman Su Fang. Tiga raja ilahi kurang lebih memiliki keraguan apakah Su Fang benar-benar memiliki kemampuan untuk mencerahkan sosok tiada taraf seperti Mo Tiamong. Meskipun level senjata tempa Su Fang saat ini masih pada level senjata ajaran, level senjata tempanya adalah sesuatu yang bahkan membuat Mo Tiamong merasa malu, apalagi tiga raja ilahi. Jika ini adalah senjata tempa asli, Su Fang secara alami akan mengungkapkan warna aslinya. Namun, saat ini, dia baru saja berbicara tentang strategi kursi berlengan dengan tiga raja ilahi, dan dia mampu melakukannya dengan mudah. Kata-katanya yang tampak biasa-biasa saja telah tepat sasaran. Ketiga penguasa ilahi tiba-tiba tercerahkan dan tercerahkan. Sekarang, tiga raja ilahi dengan sepenuh hati yakin akan kemampuan Su Fang, dan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Di sampingnya, Tuan Lu mendengar percakapan mereka. Pada awalnya, dia sangat meremehkan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Perlahan-lahan, keterkejutan muncul di mata Guru Lu. Ketika dia melihat ke arah Su Fang, selain rasa hormat, ada juga ekspresi seolah-olah dia sedang melihat monster. Rekan Daoismo, silakan datang ke Ola pelatihan penempaan senjata. Saya sendiri yang akan menempa senjata dewa. Tolong beri saya beberapa petunjuk secara langsung. Tiga raja ilahi sangat ingin berbicara, jadi mereka mengundang Su Fang. Ayo pergi ke Ola pelatihan penempaan senjata. Baiklah, ayo pergi. Su Fang selalu memikirkan tentang Ki Ungu hamil besar di Ola pelatihan penempaan senjata, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Sekarang kesempatan telah datang kepadanya, bagaimana dia bisa melewatkannya. Tuan Lu buru-buru pergi untuk membuat pengaturan. Tiga raja ilahi menemani Su Fang dan berjalan berdampingan ke Ola pelatihan penempaan senjata Sekte Ilahi Kun Su. Tiga raja ilahi ingin menempa senjata ilahi di Ola pelatihan penempaan senjata. Seberapa besar masalah ini? Bukan hanya Ola pelatihan penempaan senjata milik Sekte Ilahi Kun Su. Bahkan Kun Su yang terhormat merasa khawatir dan secara pribadi bergegas ke Ola pelatihan penempaan senjata untuk membuat pengaturan. Ketika Su Fang dan tiga raja ilahi tiba di Ola pelatihan penempaan senjata, Kun Su yang terhormat dan para petinggi Ola pelatihan penempaan senjata memimpin ratusan ribu murid berbaris di luar Ola pelatihan untuk menyambut mereka. Mo Feng Hua Mo Feng Hua sebenarnya berjalan berdampingan dengan tiga guru agung. Melihat Su Fang berjalan berdampingan dengan tiga raja ilahi, semua orang sangat terkejut. Belum lagi murid biasa, bahkan murid istimewa itu, atau bahkan orang penting di Sekte Ilahi Kun Su, bisa berbicara dengan tiga raja ilahi adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan sejak lama. Tapi sekarang, Mo Feng Hua sebenarnya memiliki kualifikasi untuk berjalan berdampingan dengan tiga raja ilahi. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Belum lama ini, Mo Feng Hua masih menjadi idiot dan sampah yang dibenci semua orang. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang mengobrol dan tertawa dengan tiga raja ilahi. Kontras yang sangat besar membuat setiap orang memiliki perasaan yang tidak nyata. Dan sebagainya. Semua orang sangat iri dan iri pada Su Fang. Mereka semua mengira itu karena Su Fang memiliki ayah yang baik yang secara kebetulan menyelamatkan tiga raja ilahi. Kalau tidak, kualifikasi apa yang harus diahargai begitu tinggi oleh tiga raja ilahi? Di bawah banyak tatapan penuh rasa hormat, Guru Kun Su secara pribadi membawa tiga raja ilahi dan Su Fang ke gua pemurnian di kedalaman Aula Pelatihan Pemurnian Senjata. Kun Su, lakukan sesukamu. Biarkan Mo Feng Hua tetap di sini untuk melayanimu. Tiga guru agung berkata dengan anggun dan melambaikan tangannya pada Guru Kun Su. Tampaknya tiga guru besar benar-benar menjunjung tinggi Mo Feng Hua. Guru Kun Su terkejut dalam hati. Kemudian, dia meninggalkan gua pemurnian. Su Fang masih memikirkan tentang energi ungu hamil besar di Aula Pelatihan Pemurnian Senjata. Dia berkata kepada tiga raja ilahi, siapkan bahan untuk pemurnian. Saya akan berjalan di sekitar Aula Pelatihan Pemurnian Senjata. Menyempurnakan alat ilahi jauh lebih rumit daripada menyempurnakan alat dao. Hanya pemolesan, pemotongan, dan pemurnian bahan pada tahap awal saja membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja, tidak banyak panduan selama proses ini. Tiga raja ilahi tidak mencurigai apapun dan tinggal sendirian di gua pemurnian. Adapun Su Fang, dia berjalan keluar gua dan menuju ke gua lain di Aula Pelatihan Pemurnian Senjata. Tuan Lu, maukah kamu berjalan bersamaku? Su Fang melirik Tuan Lu, yang sedang menunggu di luar gua. Jika Su Fang sendirian, petinggi dan murid Aula Pelatihan Pemurnian Senjata Sekte Ilahi Kun Su yang mana yang akan mendengarkannya. Oleh karena itu, dia secara khusus memanggil guru Lu. Tuan Lu ingin mengjilat Su Fang, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang Su Fang mengambil inisiatif untuk berbicara, dia langsung sangat gembira. Bagaimana dia bisa menolak? Dia segera mengikuti Su Fang selangkah demi selangkah. Meskipun karakter guru Lu lebih rendah, identitasnya sebagai murid tertua dari tiga Raja Ilahi sangat berguna. Kemanapun dia pergi, dia tidak terhalang. Su Fang memasuki gua pemurnian. Ribuan murid saat ini sedang menyempurnakan. Mereka semua gemetar dan sangat hormat. Tentu saja, mereka tidak melihat Su Fang, tapi Tuan Lu. 1877 Guru Lu berpikir bahwa Su Fang memperhatikan para murid, jadi dia berpura-pura menjadi seorang guru dan memberikan petunjuk kepada para murid dari waktu ke waktu. Di saat yang sama, dia ingin tampil bagus di depan Su Fang. 88 membaca buku. Hai! Banyak murid yang bergembira dan berkerumun di sekitar Guru Lu seperti bintang yang mengelilingi bulan. Tidak ada lagi yang memperhatikan Su Fang. Alangkah kayanya Ki Ungu Hamil Besar, dan itu semua Ki Ungu Hamil Besar yang dihasilkan saat senjata dewa lahir. Jika saya melahap semua Ki Ungu Hamil Besar di gua tempat tinggal pemurnian, seberapa tinggi yang akan dicapai oleh Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Energi Valet Hamil Besar dalam jumlah yang mencengangkan melonjak ke dalam tubuh Su Fang, menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Namun, tidak ada yang akan melihat sesuatu yang aneh di permukaan. Saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Jauh di dalam tubuh Su Fang, saat sejumlah besar Ki Ungu Hamil Besar memasuki ruang Ki Ungu, ia terbakar seperti nyala api ungu, bergetar dan menderu. Roh Ki Dharma Ungu, Ahzi, terbakar dalam api ungu. Tubuh Roh Primordial yang awalnya halus berubah dengan liar dan menjadi lebih nyata. Su Fang bisa merasakan kepedihan yang luar biasa dari Ahzi dari kesadarannya, tapi itu juga dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi. Mengenai apa yang dia rindukan dan nantikan, bahkan Ahzi sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan Luo pun tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Roh Ki Dharma Ungu adalah harta roh unik di dunia. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ia melahap Ki Ungu Hamil Besar yang dihasilkan saat senjata dewa lahir. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi Roh Ki Dharma Ungu akan tumbuh. Su Fang berdiri di samping kuali selama 20 hari penuh. Diam-diam, Ki Ungu Hamil Besar di dalam kuali dan seluruh tempat tinggal gua pemurnian disedot bersih olehnya. Kemudian Su Fang memasuki gua tempat tinggal berikutnya. Istana Pemurnian Kun Su di Alam Dewa memiliki lebih dari 300 gua tempat tinggal pemurnian dalam berbagai ukuran. Saat Su Fang selesai memunjungi semuanya, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Setelah melahap begitu banyak Ki Ungu Hamil Besar, ruang Ki Ungu di kedalaman tubuh Su Fang telah berubah secara drastis. Ruang awan ungu, yang awalnya dipenuhi awan ungu, berubah menjadi kabut sungguhan. Ahzi menjelma menjadi sosok manusia tembus pandang. Dia tampak seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun, tapi dia mengeluarkan perasaan misterius. Su Fang bertanya, Si, bagaimana perasaanmu sekarang? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Guru, datang dan alami sendiri. Ahzi mengaktifkan roh sihir Ki Ungu miliknya dan dengan cepat menyatu dengan tubuh Su Fang. Dalam sekejap, mata Su Fang berubah menjadi warna ungu misterius, memberi Su Fang dan kemampuan unik berupa penglihatan sempurna. Di bawah kekuatan ilahi ungu yang luar biasa dan misterius ini, Su Fang melihat cahaya ungu di atas kepala para murid aulah pelatihan pandai besi. Seperti awan ungu, ia menyelubungi kepala mereka dan menghubungkan mereka dengan alam. Penyediaan Dengan bantuan roh Ki Dharma ungu, dia dapat melihat nasib dewa. Bukan itu saja. Tubuh Su Fang dan bukaan ilahi juga digabungkan dengan Ki Ungu. Saat ini, dia merasa tiba-tiba menjadi lebih dekat dengan alam, dan berkomunikasi serta mengendalikannya menjadi lebih dari 10 kali lebih mudah. Metode kultivasi dan kemampuan ilahi yang sulit dipahami di masa lalu tiba-tiba menjadi sangat jelas pada saat ini. Tidak hanya ada jantung laut dan segel tak berbentuk caotik, tapi ada juga sembilan yang sembilan perubahan, kode jiwa abadi, kebenaran etiril, teknik reinkarnasi Neterward, segel reinkarnasi empat musim, dan teknik lainnya. Bahkan kekuatan ilahi tertinggi seperti teknik penyusutan kehidupan dan solusi misteri ramalan surga tampaknya disingkirkan dan menjadi sangat jelas. Seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Semuanya ada di matanya. Apa yang sedang terjadi? Su Fang terkejut dan buru-buru memisahkan seutas kesadaran untuk bertanya pada Lau. Lau, yang hampir mahat tahu, juga bingung. Kami dari klan ilahi Asura memperhatikan budidaya tubuh dan darah. Kami tidak terlalu mahir dalam budidaya para kultifator. Saya tidak dapat memberikan jawaban yang akurat mengapa roh ki Dharma Ungu telah berubah menjadi ini. Cakupan. Dengan demikian, Su Fang memisahkan sehelai roh yang dan memasuki ruang misterius cermin suci asal. Sudah lama sekali sejak dia memasuki ruang cermin kuno. Saat ini, Su Fang masih bisa merasakan belenggu kuat di dalam cermin suci asal. Terlihat cermin kuno itu masih luas dan sulit dia kendalikan, tapi setidaknya dia bisa terbang dengan tenang. Datang ke ruang waktu pusat dari cermin suci asal, Su Fang melepaskan roh dan kesadaran yang miliknya. Sesaat kemudian, sebuah cermin hitam muncul di ruang waktu pusat. Cahaya pupil Suan Zen muncul, dan kemudian suara dingin datang dari cermin. Saya tidak menyangka Anda akan maju ke surga keempat dari alam dewa sejati dalam waktu sesingkat itu setelah naik ke dunia segudang. Anda bahkan melahirkan yang meridian dari transformasi ke tujuh. Selamat. Kakak senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Su Fang memberitahu Su Wan Zen tentang transformasi roh ki dharma ungu. Ada hal seperti itu. Su Wan Zen juga terkejut. Setelah berpikir sebentar. Su Wan Zen berkata perlahan, roh ki dharma ungu Anda memang agak misterius. Saya tidak bisa memastikannya, tapi saya dapat membantu Anda menyimpulkan alasan umum. Semangat Su Fang terangsang. Roh dharma ki ungu dibentuk dengan menyerap ki ungu hamil besar yang tak terhitung. jumlahnya. Ki ungu hamil besar melambangkan takdir. Lalu tahukah Anda apa itu takdir? Su Fang menjawab, pemeliharaan adalah perlindungan Dao Surgawi. Ini adalah kekuatan perlindungan yang diberikan oleh Dao Surgawi. Su Wan Zen kemudian bertanya, karena Dao Surgawi tidak berperasaan, mengapa ia memberikan pemeliharaan tertinggi kepada sebagian orang, dan mengapa sebagian orang selalu bernasib buruk? Dao Surgawi memiliki kesadarannya sendiri. Mereka yang melindungi Dao Surgawi akan menerima perlindungan Dao Surgawi dan secara alami akan menerima pemeliharaan. Mereka yang tidak melindungi Dao Surgawi akan ditolak oleh Dao Surgawi dan mengalami kesialan menimpa mereka. Mereka yang memiliki pemeliharaan yang kuat akan menerima bantuan dari Dao Surgawi dan mendekati Dao Surgawi. Mereka dapat memahami hukum Dao Surgawi dan mengendalikan alam dengan mudah. Roh ki dharma ungu Anda dapat menyerap ki ungu hamil besar dan memberi Anda takdir. Pada saat yang sama, ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan Dao Surgawi dan mengendalikan dunia agar menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Su Fang mengerti. Su Wan Zen kemudian berkata perlahan, apakah Dao Surgawi itu? Dao Surgawi adalah hukum yang mengatur kelahiran dan kematian alam semesta. Budidaya manusia adalah terus-menerus menggali dan memahami hukum, memperoleh kekuatan besar dari alam semesta dan menjadi abadi seperti alam semesta. Kamu mengembangkan Dao Agung Pemurnian Kaisar Harta Karun Surgawi dan membentuk duniamu sendiri. Kamu seharusnya dapat memahami bahwa alam semesta sebenarnya adalah artefak tertinggi. Ketika roh ki dharma ungu menyerap ki ungu hamil besar, ia dapat mengendalikan harta sihir. Ketika ia menyerap cukup ki ungu hamil besar, ia juga dapat mengendalikan artefak tertinggi, alam semesta. Oleh karena itu, kemampuan transformasi roh ki dharma ungu bukanlah kemampuan baru, melainkan peningkatan dan evolusi dari kemampuan mengendalikan harta sakti. Kata-kata Su Wan Zen menimbulkan badai di hati Su Fang. Alam semesta adalah artefak ilahi. Jika roh ki dharma ungu dapat mengendalikan harta magis, ia juga dapat mengendalikan alam semesta. Kemampuan seperti itu sungguh menantang surga. Dari kelihatannya, roh ki dharma ungu bahkan bisa melampaui cermin suci asal. Su Fang, Primal Chaos Divine Sparkmu memberimu hak untuk berkomunikasi dan mengendalikan semua kekuatan dan hukum alam semesta. Dan jiwa ki dharma ungu Anda memberi Anda kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan dunia yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Dan dunia kecil di tubuh Anda perlu menyerap semua jenis energi dari dunia luar untuk tumbuh dan menguat. Anda sekarang memiliki kondisi yang tidak dimiliki orang lain. Anda diberkati oleh surga, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak tertandingi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dipelajari dari jalan Anda, dan ada banyak sekali kesulitan dan rintangan. Ketika Anda tumbuh hingga ketinggian tertentu, saya pun tidak akan bisa membimbing Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menemukan jalan ke depan. Bekerja keras. Roh ki dharma ungu masih sangat lemah. Paling-paling, ini dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk mengendalikan alam dan memahami dao surgawi. Anda masih perlu berkembang lebih jauh. Sembilan yang sembilan transformasi adalah dasar dari kultifasimu. Jangan mengendur. Saat kamu mencapai transformasi ketujuh, kamu akan dapat dengan bebas mengendalikan cermin suci asal dan memahami beberapa rahasianya. Suara samar suwan zen tersapu oleh udara dingin. Kemudian, cermin itu tiba-tiba menghilang dari pusat ruang waktu. Sufang menarik roh yang ke dalam tubuhnya. Kemudian, Sufang menemukan gua tempat tinggal tingkat tinggi di aula pelatihan pemurnian alat yang digunakan untuk meditasi. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata suwan zen. Hati Sufang tiba-tiba menjadi lebih jernih. Pada saat yang sama, dia memverifikasi dao besar pemurnian alat Kaisar Tianbao dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk menyempurnakannya. Tanpa disadari, Sufang secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih tinggi tentang esensi kultifasi. Dalam sekejap mata, hampir seratus tahun telah berlalu. Tiga Raja Ilahi memancarkan roh primordial mereka. Rekan Daoismo, saya telah menyelesaikan tahap awal pemurnian alat. Tinggal langkah terakhir. Saya sekarang siap untuk memulai. Silakan datang ke gua pemurnian alat dan beri saya beberapa petunjuk. Aku akan segera ke sana. Sufang tiba-tiba membuka matanya dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia langsung pergi ke gua tempat tinggal Tiga Raja Ilahi. Tiga Raja Ilahi memang merupakan seorang master. Keterampilan pemurnian alat mereka luar biasa, dan mereka memiliki banyak harta sihir yang kuat. Hanya dalam waktu seratus tahun di aula pelatihan pemurnian alat, mereka tidak hanya memoles, memotong, atau menyempurnakan bahan dan material yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata dewa kelas menengah, namun mereka juga menggunakan kuali pemurnian alat milik mereka sendiri untuk menyeduhnya. Yang tersisa hanyalah langkah terakhir. Ini cukup mengesankan. Perlu diketahui bahwa menyempurnakan senjata ilahi hanya membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Beberapa senjata dewa tingkat atas yang lebih kuat bahkan membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk dibuat. Namun, tiga raja ilahi hanya membutuhkan waktu lebih dari seratus tahun. Namun, untuk pamer di depan Sufang, tiga raja ilahi menyempurnakan senjata dewa kelas menengah. Dengan cara ini, mereka akan dapat menampilkan keterampilan pemurnian alat mereka secara maksimal. Dengan levelnya, dia paling banyak bisa menyempurnakan senjata dewa kelas atas. Namun, hal itu memerlukan waktu ratusan ribu tahun. Sufang tidak bisa menunggu selama itu. Sufang berjalan ke tempat tinggal gua pemurnian alat. Cahaya ilahi berputar di sekitar Sufang. Tiga raja ilahi menemukan bahwa Sufang memberi mereka perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, yang membuatnya tampak semakin misterius. Terkejut, tiga raja ilahi menjadi lebih hormat. Mereka menangkupkan tinju dan berkata, tolong beri pencerahan kepada saya, rekan Daois. Mari kita mulai. 1878 Tiga raja ilahi mengeluarkan kuali harta karun. Kuali harta karun ini berwarna perunggu dan memancarkan aura kuno Dao Agung. Rasanya seperti artefak hebat yang telah berumur bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya adalah kuali harta karun tingkat tertinggi yang sangat dekat dengan tingkat raja. Melihat keterkejutan di mata Sufang ketika dia melihat kuali harta karun, tiga raja ilahi merasa sedikit bangga. Kemudian, tiga raja ilahi tiba-tiba meraih Suan Guang. Pedang terbang yang disegel oleh formasi melayang di dalam Suan Guang. Namun, pedang terbang itu belum sepenuhnya terbentuk. Di dalamnya, ada cairan dan segel pedang padat yang terjalin. Tiga raja ilahi menggunakan formasi tersebut dan mengendalikannya. Gelombang api melonjak ke istana Dao Langit dan Bumi dari pedang terbang. Kemudian, dengan suara mendesis, kuali itu memuntahkan gelombang api yang menakjubkan dengan kekuatan ilahi yang tertinggi. Itu menyatu dengan api yang dilepaskan oleh tiga raja ilahi. Terlebih lagi, setelah api kuali menyatu dengan api yang dilepaskan oleh tiga raja ilahi, mereka melepaskan api mengerikan yang membakar seluruh kuali. Bahkan dewa setingkat Suan Lingzi tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan ilahi untuk bertahan melawan kekuatan ilahi yang begitu panas dan menakjubkan. Su Fang diam-diam mengaktifkan kekuatan yang di saat yang sama, dia juga menyerap aura dingin yang ekstrim dari cermin kuno. Gelombang kekuatan ilahi yin dan yang menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan ilahi dari api yang menyapu tidak dapat membahayakan dirinya. Dewa sejati Cakrawala ketiga, bukan, Cakrawala keempat. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil menembus tingkat dewa sejati Cakrawala keempat. Biarpun dia adalah dewa sejati Cakrawala keempat, bagaimana dia bisa melawan kekuatan api ilahi milikku. Tiga Raja Ilahi sangat terkejut. Mereka semakin yakin bahwa latar belakang Su Fang luar biasa. Tiga Raja Ilahi mengirimkan segel tangan satu demi satu. Segel tangan ini berisi hukum Dao Agung. Jika kultifasi seseorang tidak cukup tinggi, hanya dengan melihat segel tangan ini saja sudah membuat orang pusing. Jika serius, darah dan ki seseorang akan melonjak dan roh primordialnya akan kacau balau. Tiga Raja Ilahi berkata dengan bangga, ini adalah seni penurunan api bintang yang saya peroleh dari seorang ahli tiada taraf dengan harga yang mahal. Apakah rekan Daois sangat menghargainya? Namun, mereka diam-diam memperhatikan ekspresi Su Fang. Ketiga Raja Surgawi sedikit kecewa ketika mereka melihat Su Fang tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rasa hormat mereka terhadap Su Fang semakin bertambah. Tidak buruk, kata Su Fang ringan. Transformasi rohki Dharma Ungu membawa Su Fang ke tingkat yang benar-benar baru. Jejak tangan tiga Raja Ilahi sungguh luar biasa, dan metode mereka sangat mengejutkan. Namun, di matanya, itu hanya bisa dianggap layak. Tiga Raja Ilahi bekerja lebih keras lagi, mengendalikan kekuatan Dewa Elemen Api mereka agar menyatu sempurna dengan kuali, menyelimuti prototipe artefak Dewa Pedang Terbang dan menyebabkannya terbakar hebat. Pada saat yang sama, tiga Raja Ilahi juga melepaskan formasi satu demi satu, mengubahnya menjadi motif surgawi yang bergabung dengan Istana Dao Langit dan Bumi Pedang Terbang. Hanya dengan cara inilah pedang terbang dapat memiliki kemampuan khusus. Setiap kali tiga Raja Ilahi mengeluarkan cetakan tangan, mereka akan mengungkapkan asal mula cetakan tangan tersebut. Mereka mungkin mempelajarinya dari ahli penempaan artefak yang kuat, atau mereka mungkin memahaminya dari artefak Ilahi yang tiada taranya. Keterampilan menempa artefak tiga Raja Ilahi sangat tinggi, dan status mereka juga sangat tinggi. Teknik penempaan kuali dan artefak yang mereka miliki semuanya luar biasa, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam Ilahi Star Below yang dapat menandinginya. Sekarang mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, jelas bahwa mereka ingin pamer kepada Sufang. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa penampilan mereka seperti seorang siswa di sekolah di dunia fana, berusaha sekuat tenaga untuk pamer di depan gurunya agar mendapat pujian dari gurunya. Namun, orang yang ingin mereka pamerkan adalah seorang kultifator lemah di alam dewa sejati surga keempat. Benar-benar menggelikan. Sekitar tiga bulan kemudian, prototipe pedang terbang masih terbakar, dan cairan di dalam istana langit dan bumi dao telah menghilang tanpa jejak. Formasi, batasan, dan motif surgawi juga telah bergabung dengan istana langit dan bumi dao, dan percikan menakjubkan terpancar dari tubuh pedang. Selesai. Lebih dari sepuluh hari setelah percikan api keluar dari tubuh pedang, tiga raja ilahi berteriak keras di bawah tatapan Sufang. Dengan membalikan tangan, mereka mengeluarkan botol giyok yang dipenuhi aura harta karun. Mereka memuntahkan aliran cairan roh yang memercik ke pedang terbang. Ci. Aliran Ki Ungu Hamil Besar muncul dari pedang terbang bersama dengan asap putih dan cahaya warna-warni dari penguapan cairan roh. Ki Ungu Hamil Hebat. Mata Sufang berbinar. Dia segera mengaktifkan roh Ki Ungu dan menyerap Ki Ungu Hamil Besar ke dalam tubuhnya sebelum bisa melarikan diri ke langit dan bumi. Dibandingkan dengan Ki Ungu Hamil Besar yang dia serap di gua pemurnian lainnya, Ki Ungu Hamil Besar ini tampak tidak berarti. Namun, itu jauh lebih kental. Seperti yang diharapkan dari artefak dewa tingkat medial yang disempurnakan oleh tiga guru besar. Ki Ungu Hamil Hebat yang lahir darinya sungguh luar biasa. Saat asap putih menghilang, pedang terbang melayang di udara. Itu berkedip dengan cahaya perak cemerlang dan memancarkan aura dao besar yang sangat tajam. Itu adalah artefak ilahi tingkat medial puncak. Tiga Raja Ilahi menyerahkan pedang terbang kepada Sufang. Mereka menangkupkan tinju dan berkata dengan hormat, Rekan Daois, mohon pencerahannya. Sufang menenangkan diri sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak buruk. Tidak buruk. Setelah berusaha keras, mereka benar-benar menerima penilaian seperti itu dari Sufang. Tiga Raja Ilahi sangat kecewa. Tanpa diduga, Sufang menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu dianggap tidak buruk. Tiga Raja Ilahi merasa seolah-olah kepala mereka dipukul. Mereka segera menjadi depresi dan berkata, Rekan Daois, mohon pencerahannya. Apa kekurangan saya? Meskipun artefak ilahi yang kamu sempurnakan tidak buruk, itu hanya tidak buruk. Ada banyak pengrajin yang bisa menyempurnakan artefak ilahi tersebut. Kamu tidak bisa dianggap sebagai master. Tiga Raja Ilahi sangat tidak yakin dan membela diri. Rekan Daois, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dengan tingkat pemurnian artefak saya saat ini, jika saya mengerahkan seluruh upaya saya, saya dapat menyempurnakan artefak dewa tingkat tertinggi. Saya bahkan dapat menyentuh tepi artefak dewa tingkat tertinggi. Tak seorang pun di alam dewa Star Below yang bisa menandingiku. Sufang masih menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum mengerti maksudku. Orang ini lamban. Mohon pencerahannya. Sufang terdiam lama sekali. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, cara Anda mengendalikan api, cara Anda menggunakan kuali, dan berbagai segel tangan, batasan, dan formasi yang Anda gunakan untuk memurnikan artefak ilahi semuanya memiliki asal-usulnya. Terlebih lagi, asal-usulnya luar biasa. Disinilah letak masalahnya. Tiga Raja Ilahi berkata dengan terkejut, mengapa demikian? Pengrajin mana yang tidak memiliki keterampilan pemurnian artefak tingkat tinggi, semakin kuat teknik pemurnian artefaknya. Itu adalah seniman biasa, bukan master. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Anda pasti telah mempelajari keterampilan pemurnian Anda dari seorang master hebat, atau Anda pasti telah mempelajarinya dari artefak dewa yang tiada taranya. Itu sebabnya saya dapat melihat bayangan master ini atau artefak dewa agung itu di artefak dewa. Kamu menyempurnakannya. Namun, aku tidak dapat melihatmu. Kata-kata Sufang bagaikan sambaran petir yang meledak di benak tiga Raja Ilahi. Tiga Raja Ilahi berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat memahami poin utamanya. Mereka membungkuk dalam-dalam pada Sufang. Orang ini lamban. Mohon pencerahannya, rekan Daois. Sufang menggelengkan kepalanya. Dalam hal pemurnian artefak, tiga Raja Ilahi berada di dunia yang berbeda dari Mo Tiangong. Paling-paling, pencapaian mereka di masa depan akan menjadi artefak dewa tingkat tertinggi. Sufang berkata dengan anggun, ini seperti melukis. Kamu terlalu banyak menyalin, dan kamu terlalu banyak menyalin hingga mencapai titik kesempurnaan. Itu sebabnya kamu dibelenggu. Jika Anda ingin menjadi master sejati seperti Mo Tiangong, Anda harus melepaskan diri dari belenggu dan menemukan diri Anda sendiri. Ini adalah jalur pemurnian artefak yang harus Anda lalui. Ledakan. Tiga Raja Ilahi tampak seperti tersambar petir. Mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Terkejut. Kata-kata Sufang seperti seember kebijaksanaan yang benar-benar mengejutkan tiga Raja Ilahi. Tiga Raja Ilahi, yang telah dipuji hingga tingkat tertinggi di alam dewa Starbillow, seperti siswa yang baru saja masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Hati mereka hancur seperti ombak yang mengamuk. Semua konsep pemurnian artefak mereka sebelumnya telah sepenuhnya dibatalkan oleh beberapa kata Sufang. Tiga Raja Ilahi merasa sangat kesakitan. Namun, Sufang telah menunjukkan jalan terang bagi mereka. Meskipun tidak cukup hanya melihat puncak jalur pemurnian artefak, mereka dapat melihat tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Hal ini membuat tiga Raja Ilahi sangat bersemangat. Saya tidak termasuk dalam artefak ilahi yang sedang saya sempurnakan. Siapa saya? Temukan diriku sendiri. Master pemurnian artefak nomor satu dari Starbillow God Realm saat ini sedang berkonflik antara rasa sakit dan kegembiraan. Sufang tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengabaikan ketiga Raja Ilahi yang tercengang dan berjalan ke sisi Kuali. Dia mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu dan dengan liar menyerap Ki Ungu primordial dari Kuali dan tempat tinggal Gua Kerajinan. Kuali Tiga Raja Ilahi adalah harta yang paling dicintainya. Biasanya, dia tidak tega menggunakannya untuk menyempurnakan artefak. Kali ini, dia mengeluarkannya karena ingin pamer di depan Sufang. Tiga Raja Ilahi saat ini sedang linglung. Tentu saja, mereka tidak akan memperhatikan Sufang. Energi Ungu Kesuburan Besar di dalam Kuali sebanding dengan jumlah energi ungu kesuburan besar di seratus gua tempat tinggal di Aula Pemurnian Artefak. Bukan kuantitasnya yang penting, tapi kualitas energi ungu kesuburan besar. Sufang menyerap energi ungu kesuburan besar tanpa hambatan. Ruang energi ungu di dalam tubuhnya mulai mendidih dan mengaum lagi. Setelah melahap begitu banyak energi ungu kesuburan besar, ruang energi ungu yang kosong menjadi lebih mendalam dan misterius. Bukan lagi energi ungu kosong yang melayang, melainkan awan energi ungu asli. Ahzi juga sangat bersemangat. Tubuhnya juga menjadi semakin nyata. Dia tampak seperti gadis muda yang nakal, sangat mirip dengan Yu Miao Mei. Ketika Sufang memikirkan Yu Miao Mei, dia tidak bisa tidak berpikir, pertama-tama saya dapat menempatkan 10.000 manifestasi dharma di ruang energi ungu untuk memeliharanya. Setelah itu, saya dapat meminta tiga raja ilahi untuk membantu saya memperbaikinya. Saya bahkan dapat meminta mereka untuk membantu saya meningkatkan kualitasnya. Namun, Sufang tidak akan mengeluarkan 10.000 manifestasi dharma untuk dilihat orang luar sebelum dia memiliki tingkat kekuatan tertentu. Tiga raja ilahi tampak penuh hormat, tetapi mereka ada di sini hanya karena identitasnya sebagai sosok perkasa yang bereinkarnasi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan tergoda oleh harta yang begitu berharga. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Sembilan kebenaran dan sembilan matahari. Sufang akhirnya selesai menyerap semua energi ungu kesuburan besar di kuali dan gua tempat tinggalnya. Tiga raja ilahi juga terbangun. Dia tampak sangat lelah. Matanya merah dan auranya lemah. Seolah-olah dia baru saja melalui cobaan hidup dan mati. Namun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Dia tampak bersemangat luar biasa. Berdebar. Tiga raja ilahi tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan Sufang. Mereka benar-benar berlutut. Seperti seorang murid yang berlutut kepada gurunya, mereka bersujud kepada Sufang. Sufang datar kejut. Grandmaster, kenapa kamu melakukan ini? 1879 Sufang dan tiga raja ilahi berjalan keluar dari gua penempaan artefak. Tuan Lu, yang telah menunggu di luar gua, terkejut saat mengetahui bahwa tiga raja ilahi sebenarnya berjalan di belakang Sufang. Selain itu, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat yang tak terlukiskan. Itu benar, itu memang sebuah rasa hormat. Rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap seorang senior, terhadap seorang ahli. Tiga raja ilahi. Artefak nomor satu yang menempa Grandmaster Alam Dewa Langit Bintang, sosok penting yang bahkan harus dihormati oleh penguasa alam, sebenarnya menunjukkan rasa hormat kepada dewa sejati surga keempat. Hal tak terbayangkan macam apa ini. Tuan Lu benar-benar tercengang. Segera setelah itu, Tuan Lu merasakan jantungnya berdetak kencang, dan rasa dingin merembes keluar dari punggungnya. Tentu saja, dia tidak dapat membayangkan bahwa alasan tiga raja ilahi menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada Sufang adalah karena Sufang telah mencerahkan mereka. Menurut pendapat Guru Lu, hanya ada satu alasan mengapa tiga raja ilahi memperlakukan Sufang dengan penuh hormat. Artinya, latar belakang Sufang begitu hebat sehingga bahkan tiga raja ilahi pun merasa khawatir, atau bahkan ketakutan. Jelas tidak sesederhana ayah Mo Fenghua menyelamatkan nyawanya seperti yang dikatakan tiga raja ilahi. Anak ini tidak terduga. Identitasnya jelas tidak sesederhana menjadi cucu Suan Ling Si. Sialan, aku benar-benar pantas mati. Sebenarnya aku berencana menyakiti junior seperti Siaki Jun hanya demi sedikit keuntungan. Meskipun Guru Muncul dan Mo Fenghua tidak melanjutkan masalah ini, siapa yang tahu jika dia masih menyimpan dendam di hatinya. Jika dia punya niat sedikitpun, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Lu sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat. Sufang bertanya dengan heran, Tuan Lu, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak, tidak, tidak. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Mudamo, kata Tuan Lu dengan suara bergetar sambil terhuyung. Konyol. Tiga Raja Ilahi menatap tajam ke arah Guru Lu. Kemudian, dia meninggalkan aula pelatihan tukang senjata bersama Sufang. Para petinggi di aula pelatihan dan banyak murid pembuat senjata mengantar mereka pergi dengan hormat. Setelah mendengar berita itu, Guru Kun Su bergegas mendekat. Saat dia hendak berbicara, pancaran cahaya ilahi dari tiga Raja Ilahi tiba-tiba berubah. Hampir di saat yang sama, Sufang juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tenggara Sekte Ilahi Kun Su. Transformasi roh Dharma Awan Ungu telah membuat kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa menjadi sangat peka terhadap fluktuasi energi spiritual alami dunia. Dia sebenarnya tidak kalah dengan ahli seperti tiga Raja Ilahi. Sufang merasakan bahwa di kehampaan di sebelah Tenggara, ada getaran kekuatan alam yang hebat. Ketika tiga Raja Ilahi melihat reaksi Sufang, mereka sekali lagi tercengang. Seperti yang diduga dari reinkarnasi pakar maha kuasa yang tiada taranya. Dia tak terduga. Pada saat ini, Guru Kun Su akhirnya bereaksi. Dia menoleh dan tanpa sadar berteriak, ada perubahan di reruntuhan kekacauan. Segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Suang Duang kuning tanah bercampur merah tua keluar dari kehampaan dan langsung mewarnai separuh langit menjadi merah. Suang Duang menyapu menuju gunung Ilahi Kun Su. Dalam sekejap, sebagian kecil dari ladang Tau terbakar menjadi abu oleh kekuatan Ilahi Api. Semua formasi, bangunan, dan dewa di bidang Tau semuanya hilang. Bahkan bebatuan yang sangat kokoh pun langsung melebur menjadi magma. Dalam kehampaan, ada ruang dunia yang diciptakan oleh kekuatan dan formasi magis tertinggi. Di ruang ini adalah tempat uji coba sekte Ilahi Kun Su, reruntuhan kekacauan. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang terjadi di reruntuhan kekacauan yang menyebabkan energi langit dan bumi meledak. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Ini. Sufang merasakan aura api yang menakjubkan di antara kekuatan Ilahi Alam yang meletus dari reruntuhan kekacauan. Aura api ini dipenuhi dengan keoski kuno, serta aura dunia. Itu sangat mendominasi. Peradangan prasejarah. Ini sebenarnya peradangan prasejarah. Pada saat ini, Lau berbicara dari tubuh Sufang. Suaranya terdengar sangat terkejut. Hukum. Apa itu peradangan prasejarah? Sufang bertanya dengan heran. Peradangan prasejarah adalah sejenis api aneh yang berkembang biak di inti bumi setelah penciptaan langit dan bumi dan sebelum lahirnya peradaban manusia. Itu adalah harta surga dan bumi yang terkondensasi dari esensi dunia. Dengan kata lain, itu adalah yang kedua setelah harta karun yang lahir dari kekacauan dan memiliki kekayaan langit dan bumi. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Ilahi Kun Su Kecil menyembunyikan harta yang begitu berharga. Harta karun prasejarah, dan yang bertipe api. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Dia mencari harta karun yang mengandung aura yang murni untuk menerobos meridian yang. Selain itu, fisik kaisar awan api juga memerlukan berbagai jenis api aneh untuk ditingkatkan. Meskipun api abadi sembilan matahari dikatakan tak terkalahkan di dunia makro, itu jelas tidak cukup di banyak dunia. Ia juga membutuhkan objek spiritual tipe api untuk berevolusi ke tingkat api ilahi. Sekarang harta karun prasejarah telah muncul, bagaimana mungkin Sufang tidak merasa iri. Namun, ketika dia memikirkan identitas dan kekuatannya saat ini, Sufang merasakan gelombang kekecewaan. Seberapa berhargakah harta karun prasejarah? Bahkan tiga raja ilahi pun akan iri dengan harta karun sebesar itu. Terlebih lagi, benda itu adalah milik Sekte Ilahi Kun Su. Bagaimana Dewa Sejati Cakrawala keempat seperti Sufang bisa mendapatkannya? Lau melanjutkan, peradangan prasejarah tidak sesederhana benda spiritual berjenis api. Karena peradangan prasejarah berkembang biak di inti bumi, ia dapat dengan mudah menyatu dengan kekuatan bumi. Jika Anda bisa mendapatkan peradangan prasejarah, kekuatan Anda tidak hanya akan melonjak, Anda juga tidak perlu menyembunyikan kekuatan ilahi api Anda di masa depan. Sufang menggelengkan kepalanya, sulit mendapatkan peradangan prasejarah. Semuanya bergantung pada usaha. Jika Anda bahkan tidak berani memikirkannya, tentu saja Anda tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkannya. Mungkin peradangan prasejarah adalah keberuntungan Anda. Coba pikirkan, roh hukum awan ungu Anda baru saja berubah, dan peradangan prasejarah muncul. Jika ini bukan keberuntungan Anda, lalu apa lagi? Kata-kata Lau membuat jantung Sufang berdebar kencang, dan matanya bersinar penuh tekat. Peradangan prasejarah, reruntuhan prasejarah dari sekte ilahi kunsu sebenarnya dapat memurnikan harta karun seperti itu. Tiga Raja Ilahi juga mengenali peradangan prasejarah dari kekuatan api ilahi. Mereka langsung berseru, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Seperti yang diharapkan Sufang, tiga Raja Ilahi juga tertarik pada peradangan prasejarah. Master Kunsu terkejut pada awalnya, namun ekspresinya segera berubah. Dia segera mengorganisir para ahli dari sekte ilahi kunsu untuk membuat formasi dan menyegel kembali reruntuhan prasejarah. Saya tidak tahu apakah ada kemungkinan untuk terlibat dalam peradangan prasejarah. Sufang sedang memikirkan tentang peradangan prasejarah, dan pergi bersama tiga Raja Ilahi. Setelah kembali ke Suan Ling Dojo, Sufang meminta Suan Lingzi untuk mencoba menanyakan tentang peradangan prasejarah. Kabar peradangan prasejarah di reruntuhan prasejarah sudah lama tersebar. Suan Lingzi adalah anggota tingkat tinggi dari sekte ilahi kunsu. Karena tiga Raja Ilahi, Guru Kunsu sangat menghormatinya. Tentu saja, tidak sulit untuk menanyakan berita tersebut. Ternyata, reruntuhan prasejarah adalah peninggalan yang diperoleh sekte ilahi kunsu di tahun-tahun awal. Bahkan Guru Kunsu tidak tahu bahwa peradangan prasejarah terjadi di dalamnya. Karena peninggalan ini mengandung banyak benda spiritual dan esensi dunia, Guru Kunsu mengundang seorang ahli tertinggi untuk menciptakan dunia dengan kekuatan dan formasi magis, dan menyegel reruntuhan prasejarah sebagai alam rahasia percobaan bagi para murid sekte ilahi. Tiba-tiba, peradangan prasejarah yang telah berkembang selama beberapa tahun yang tidak diketahui tiba-tiba meledak pada saat ini, menyebabkan keributan yang sangat besar. Master Kunsu segera memorganisir para ahli dari sekte ilahi dan secara pribadi memimpin tim kereruntuhan prasejarah untuk menangkap peradangan prasejarah. Siapa sangka tidak lama setelah memasuki reruntuhan prasejarah, mereka akan kembali dengan tangan hampa dan harus mundur. Bagian utama dari peradangan prasejarah tersembunyi di inti bumi. Dengan kekuatan Master Kunsu, tidak sulit untuk merasakan keberadaannya. Namun, saat guru Kunsu dan ahli sekte ilahi lainnya menangkap lokasi peradangan prasejarah dan hendak mengepung serta menangkapnya, mereka menemukan masalah yang mengejutkan dan tidak berdaya. Ketika peradangan prasejarah lahir, kekuatan transformasi yang menakjubkan berdampak pada seluruh reruntuhan prasejarah, menyebabkan dunia di mana reruntuhan prasejarah berada menjadi tidak stabil. Jika kekuatan magisnya sedikit lebih kuat, itu akan menyebabkan seluruh reruntuhan prasejarah hancur bersama dunia. Pada saat itu, peradangan prasejarah akan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari segel dan melarikan diri ke dunia. Bahkan jika ahli penguasa area datang, akan sulit untuk menangkapnya. Tak berdaya, Master Kunsu hanya bisa memimpin para ahli di bawah komandonya keluar dari reruntuhan prasejarah. Kemudian, sambil memperkuat segel dan menstabilkan dunia tempat reruntuhan prasejarah berada, dia memikirkan cara lain untuk menangkap peradangan prasejarah. Namun, dalam waktu singkat, sekte ilahi Kunsu tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Ketika Sufang mendengar bahwa sekte ilahi Kunsu tidak mampu menangkap peradangan prasejarah, dia merasa lega. Setidaknya dia masih punya kesempatan. Tiga Raja Ilahi juga tinggal di sekte ilahi Kunsu. Di satu sisi, untuk terus belajar dari Sufang, dan di saat yang sama, untuk menyempurnakan artefak ilahi natal untuk Sufang. Di sisi lain, secara alami menangkap peradangan prasejarah. Tiga Raja Ilahi adalah ahli pemurnian. Semakin kuat apinya, semakin kuat kemampuan pemurniannya. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh harta berharga seperti peradangan prasejarah. Sekitar 10 tahun kemudian, sekte ilahi Kunsu akhirnya mengambil keputusan. Semua murid terkejut. Sekte ilahi Kunsu memutuskan untuk membiarkan murid inti dan murid khusus memasuki reruntuhan prasejarah untuk berlatih. Hasil pelatihan ini akan menjadi satu-satunya dasar pemilihan Kamiko Hosino. Mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan mewakili sekte ilahi Kunsu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino di alam dewa Starbillow, dan akan mendapatkan hadiah besar. Tidak sulit untuk menebak mengapa sekte ilahi Kunsu mengambil keputusan seperti itu. Salah satu alasannya adalah mereka mengincar harta berharga yang disebut api roh prasejarah. Peradangan prasejarah adalah harta berharga surga dan bumi. Setelah dipelihara, itu akan meledak. Kekuatan api akan menyelimuti seluruh reruntuhan prasejarah dan mengembun menjadi kumpulan esensi api. Itu disebut api roh prasejarah. Meskipun api roh prasejarah tidak sebaik peradangan prasejarah yang sebenarnya, api itu masih merupakan harta karun nomor dua setelah harta karun prasejarah. Isinya energi api dalam jumlah yang mengejutkan dan sejumlah kecil energi api dari dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, eselon atas sekte ilahi Kunsu telah menemukan bahwa api roh prasejarah menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak lama kemudian, itu benar-benar hilang. Tentu saja sangat disayangkan menyianyiakan harta yang begitu berharga. Selain itu, setelah penyelidikan berulang kali, eselon atas sekte ilahi Kunsu telah menemukan caranya. Selama kekuatan seseorang ditekan hingga di bawah alam dewa surgawi di reruntuhan prasejarah, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada dunia. Oleh karena itu, pelatihan murid inti dan khusus kali ini sebenarnya adalah memasuki reruntuhan prasejarah untuk mengumpulkan api roh prasejarah. 1880 Faktanya, murid-murid istimewa yang terkenal dan kuat dari sekte ilahi Kunsu diam-diam telah dipercayakan dengan tugas-tugas penting dan diberi senjata ilahi yang kuat untuk mencoba menangkap peradangan prasejarah. Ada alasan penting lainnya bagi sekte ilahi Kunsu untuk melaksanakan pelatihan ini. Pecahnya peradangan prasejarah telah membuat khawatir para ahli alam ilahistar bilau dan alam besar lainnya, termasuk bahasa sansekerta, yang semuanya mengarahkan pandangan mereka pada peradangan prasejarah. Jika peradangan prasejarah tidak diketahui sesegera mungkin, bagaimana sekte ilahi Kunsu bisa menjaga harta karun prasejarah ini. Bahkan mungkin akan menimbulkan bencana yang mengerikan. Aku harus mengikuti pelatihan reruntuhan prasejarah kali ini. Mendengar ini, mata Sufang menampakkan keinginan yang tiada taraf. Saya awalnya berencana memasuki reruntuhan prasejarah untuk berlatih dan dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Aku harus mendapat tempat di turnamen kami Kohosino. Ini akan menjadi kesempatanku untuk bangkit di segudang alam. Meskipun api roh prasejarah tidak sebaik peradangan prasejarah, itu pasti akan sangat membantu untuk budidaya sembilan perubahan sembilan matahari dan awan api ilusi. Bagaimana saya bisa kehilangan begitu banyak manfaat? Mungkin harapan untuk mendapatkan peradangan prasejarah sangat tipis. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Pelatihan di reruntuhan prasejarah ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak api roh dan mendapatkan tempat di turnamen kami Kohosino. Sufang telah mengambil keputusan. Ada sedikit kendala dalam mengikuti pelatihan ini. Meskipun Sufang memiliki status sebagai tuan muda, dia bukanlah murid inti dari Sekte Ilahi Kunsu. Dia semakin jauh dari menjadi murid istimewa, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Aku hanya bisa meminta kakek keluar. Sufang segera mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan roh primordialnya ke Suan Lingzi. Sesaat kemudian, Suan Lingzi buru-buru bergegas ke istana Sufang, dan tiga Raja Ilahi juga mengikuti dari belakang. Suan Lingzi juga mengetahui bahwa kepribadian cucunya yang berharga telah banyak berubah sejak dia mengalami situasi hidup dan mati di alam Ilahi Berawan. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan Suan Lingzi pun akan kesulitan mengubah pikirannya. Itu sebabnya dia memanggil tiga Raja Ilahi untuk mencegahnya. Tanpa menunggu Sufang berbicara, Suan Lingzi berkata dengan tegas, jika kamu ingin berpartisipasi dalam pengalaman reruntuhan tanpa noda, kamu tidak boleh. Walaupun bakat senior luar biasa, bagaimanapun juga kau hanya berada di alam dewa sejati langit keempat. Reruntuhan kekacauan pada mulanya sangat berbahaya. Ledakan peradangan prasejarah telah menyebabkan reruntuhan kekacauan menjadi sepuluh kali lebih berbahaya. Selanjutnya, reruntuhan primordial kali ini adalah panggung bagi para murid alam dewa surgawi untuk berkompetisi. Senior mengambil risiko dengan tubuh Anda, itu tidak sepadan. Tiga Raja Ilahi juga diam-diam mengirimkan suara mereka kepada Sufang. Sejak mereka mendapat pencerahan dari Sufang di aula pelatihan pemurnian peralatan, tiga Raja Ilahi bersikeras memanggil Sufang, senior, ketika tidak ada orang luar. Sufang tidak bisa membuat mereka mengubah cara mereka memanggilnya, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka memanggilnya seperti itu. Setelah sekian lama, Sufang pun menjadi terbiasa. Kemudian tiga Raja Ilahi berkata, Senior, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino, saya dapat maju dan meminta satu dari Kun Su Define Sec. Saya bahkan dapat membantu Anda mendapatkan kuota Kamiko Hosino dari Star Below Alam Ilahi. Melalui pintu belakang, Sufang kaget dan tertegun. Tiga Raja Ilahi memang luar biasa. Mereka bahkan bisa menanyakan identitas Kamiko Hosino. Namun, apa gunanya Kamiko Hosino melakukan hal ini? Sufang berkata dengan sangat tegas, Kakek dan Grandmaster, jangan coba-coba membujukku lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan mengubah apapun. Melihat Sufang begitu bertekad, tiga Raja Ilahi tidak berani mencoba membujuknya lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, Suan Lingzi akan langsung membelenggu cucunya dengan teriakan dan tidak akan membiarkannya bersikap disengaja dan nakal. Namun, saat ini, dengan hubungan Sufang dengan tiga Raja Ilahi, dan kemungkinan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Kuasa yang tiada taraf, Suan Lingzi tidak berani bersikap seperti seorang tetua di depan Sufang. Tak berdaya, Suan Lingzi hanya bisa menggunakan otoritas aulah pelatihan Suan Ling dan memberi Sufang identitas sebagai murid inti. Dengan cara ini, Sufang juga memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman reruntuhan primordial. Tiga Raja Ilahi memberi Sufang sejumlah besar pil, terutama pil yang digunakan untuk memulihkan esensi ilahi dan tubuh ilahi. Tiga Raja Ilahi saat ini sedang menyempurnakan senjata ilahi kelahiran Sufang. Mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat, jadi mereka memberi Sufang tiga senjata dewa. Salah satu pedang terbang tersebut adalah pedang terbang kelas menengah puncak yang telah disempurnakan oleh tiga Raja Ilahi dihadapannya hari itu di Aula Pelatihan Pemurnian Peralatan. Meskipun pedang terbang ini tidak bermutu tinggi, bagaimanapun juga, pedang itu dibuat oleh tiga Raja Ilahi. Itu sangat tajam dan secepat kilat. Cahaya pedang dapat dengan mudah menghancurkan senjata suci pertahanan di bawah tingkat tinggi. Terlebih lagi, ada 36 batasan kuat yang tersegel dalam pedang terbang tersebut. Jika diaktifkan sepenuhnya, itu bisa meledak dengan kekuatan mengerikan yang setara dengan serangan habis-habisan tiga Raja Ilahi. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh senjata dao tingkat tertinggi. Namun di mata tiga Raja Ilahi, sudah merupakan keajaiban bahwa Sufang mampu mengaktifkan salah satu batasannya. Benda lainnya adalah sepasang sayap yang gesit dan indah, juga merupakan senjata dewa kelas menengah. Setelah diaktifkan, ia bisa bergerak di area kecil seperti Big Goblin. Ia sangat gesit, tapi tidak cocok untuk penerbangan jarak jauh. Item terakhir adalah senjata dewa pertahanan. Namun, itu bukanlah senjata suci pertahanan seperti perisai, tapi sepasang sepatu bot yang sangat unik. Ia dapat memanfaatkan kekuatan bumi dan menciptakan getaran di bumi untuk menghancurkan serangan musuh. Jika musuh mendekat, ia bahkan bisa melancarkan serangan yang kuat. Ketiga senjata ilahi ini semuanya telah disempurnakan secara pribadi oleh tiga raja ilahi. Senjata-senjata itu dapat dianggap sebagai senjata dewa kelas menengah terbaik, tidak kalah sedikit pun dengan senjata dewa tingkat tinggi biasa. Dewa sejati paling banyak hanya bisa mengaktifkan senjata dewa kelas menengah, dan mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Tiga senjata dewa kelas menengah puncak ini sudah cukup untuk Sufang. Tiga raja ilahi khawatir Sufang tidak akan bisa menggunakannya. Dengan cara ini, Sufang bisa dikatakan bersenjata lengkap. Peluangnya untuk bertahan hidup di reruntuhan hutan belantara telah meningkat beberapa kali lipat. Tuan Lu juga mengambil kesempatan untuk mengjilat Sufang, menawarinya sejumlah besar rune tipe api yang kuat, serta sejumlah besar pil. Pada saat yang sama, Sufang pergi ke kamar dagang Tong Bao di alam ilahi Kun Su dan membeli sejumlah besar rune ofensif dan defensif. Ada juga banyak zat yang sangat beracun yang diciptakan oleh Gui-Gui. Setelah melakukan pembelian gila-gilaan, Sufang menjadi miskin lagi. Batu diok ilahi Tong Bao yang dia peras dari murid resmi telah habis seluruhnya. Dari semua murid yang berpartisipasi dalam pelatihan di sekte ilahi Kun Su, berapa banyak dari mereka yang memiliki kondisi yang sama dengan Sufang. Dia memiliki senjata ilahi yang dianugerahkan oleh tiga raja ilahi, dan dia juga memiliki sumber daya yang menakjubkan. Jika murid lain tahu bahwa Sufang telah menghabiskan begitu banyak uang untuk pelatihan ini, mereka pasti akan iri dan dengan kejam mengutuknya, pembuang. Orang kaya bisa begitu keras kepala. Setelah serangkaian persiapan yang matang, pelatihan sekte ilahi Kun Su di reruntuhan hutan belantara, yang juga merupakan kompetisi untuk mendapatkan tempat di kompetisi putra dewa, dimulai di depan mata semua orang. Di puncak gunung besar tempat sekte ilahi Kun Su berada. Susunan spasial dibuka. Di dalam ruang terlipat, eselon atas sekte ilahi Kun Su, serta murid inti dan murid khusus, berjumlah jutaan. Para elit dari sekte ilahi Kun Su telah berkumpul. Sufang berdiri di antara murid-murid Suan Ling Dojo. Identitasnya dan reputasi termasyur, yang ia buat dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus perhatian Dojo Suan Ling dan Dojo lainnya. Setelah terkejut, beberapa murid langsung mulai berdiskusi. Mo Feng Hua, sampah itu, sebenarnya juga berencana untuk berpartisipasi dalam pelatihan reruntuhan hutan belantara. Mungkinkah dia berpikir bahwa hanya karena dia mengalahkan begitu banyak murid resmi dan memanjat pohon besar tiga guru besar, dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kita untuk mendapatkan tempat di kompetisi Kamiko Hosino. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya badut. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa keluar dari reruntuhan hutan belantara hidup-hidup. Dan dia cukup berhayal untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat di kompetisi Kamiko Hosino. Pemikiran yang penuh angan-angan. Sebagian besar murid mendengus menghina Su Fang. Kemampuan tahap kesempurnaan Su Fang dengan jelas mendengar diskusi semua orang. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman tipis. Pada saat yang sama, Su Fang juga merasakan beberapa tatapan tajam melewatinya. Mo Yuntian, dan murid-murid Dojo Gunung Timur, serta murid inti asing lainnya dan murid khusus. Xia Yunji dan Xia Kijun juga dibebaskan untuk berpartisipasi dalam pelatihan reruntuhan hutan belantara. Budidaya Xia Kijun berada di alam dewa surga. Menurut aturan pelatihan, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan ini. Namun, identitasnya istimewa, jadi wajar saja tidak ada yang peduli. Namun, setelah memasuki reruntuhan hutan belantara, dia pasti akan menekan budidayanya. Jika tidak, maka akan menimbulkan bencana yang tak terukur. Dengan begitu banyak murid inti dan murid khusus yang memikirkannya, kesulitan dan risiko pelatihan reruntuhan hutan belantara ini telah meningkat beberapa kali lipat. Huff, begitu kita berada di reruntuhan hutan belantara, kita tidak perlu khawatir. Saya awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah lama dengan Anda. Tidak nyaman bagiku untuk pindah ke Sekte Ilahi Kun Su. Tapi di reruntuhan hutan belantara, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh kalian semua satu per satu. Su Fang memasang senyuman paling umum yang biasanya dipakai Mo Feng Hua. Dia berpenampilan seperti anak laki-laki yang hedonis, namun kenyataannya, niat membunuh yang tajam melintas di matanya yang dalam. Para murid menunggu hampir dua jam. Suara mendesing. Ratusan sosok melewati arai dan memasuki arai luar angkasa. Kemampuan tahap kesempurnaan Su Fang melampaui angka-angka ini. Dia segera mengangkat alisnya, penggemar Su. Orang yang dikelilingi oleh lebih dari selusin dewa muda adalah Tuan Muda Fan Su dari bahasa Sansekerta. Dia bersemangat tinggi dan memiliki aura mendominasi yang meremehkan segalanya. Keanggunan Tuan Muda Sansekerta ditampilkan sepenuhnya. Dilihat dari aura para dewa muda di sampingnya, terlihat jelas bahwa mereka adalah elit muda dari bahasa Sansekerta. Selain orang-orang dari bahasa Sansekerta, ada lebih dari seratus orang yang berasal dari alam ilahi lainnya. Ada juga pakar dari kamar dagang Tong Bao. Su Fang melihat sosok yang sangat familiar di antara para ahli dari kamar dagang Tong Bao. Kakek leluhur. Leluhur Grandstar sebenarnya telah mengikuti para ahli dari kamar dagang Tong Bao ke alam ilahi Kun Su. Grandstar leluhur saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di dunia hebat. Dia tidak hanya mengenakan jubah brokat dan memancarkan aura kekayaan, tapi dia juga tampak seperti berusia empat puluhan. Namun, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang tidak salah tentang aura takdir di tubuhnya. Terima kasih telah menonton!